Feng Dazi menatap sekelompok orang itu dan berkata, selama kalian meninggalkan naga dan berhenti membantu mereka, Tuan Muda dapat membantu kalian mendapatkan kembali kebebasan kalian. Sudut mulut Li Chang He berkedut. Tuan Muda tidak ada di sini sama sekali, bagaimana dia bisa membantu mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kekurangannya sekarang. Siapa yang tahu kalau ada anggota klan naga yang diam-diam mengawasi mereka di dekat sana? Begitu para naga tahu bahwa Qin Fei Yang ini ditiru olehnya, mereka pasti akan curiga. Dimana Qin Fei Yang yang sebenarnya? Apa yang sedang direncanakannya? Pendeknya. Begitu para naga menjadi curiga, mereka mungkin akan menghancurkan rencana Tuan Muda. Ya. Li Chang He menguatkan dirinya dan menganggup pada Li Qi Yang dan yang lainnya. Kami. Li Qi Yang dan yang lainnya saling memandang dan hendak berbicara. Ledakan. Namun, pada saat ini. Kekuatan dewa yang mengerikan turun. Long Zun muncul dari udara tipis dan mengarahkan jarinya ke udara. Kekuatan ilahi jatuh dan meledak di penghalang. Penghalang itu hancur di tempat. Zun panjang. Pupil mata Li Chang He dan Feng Dazi mengecil. Meskipun ada aturan dan batasan di laut dalam, batasan ini tidak membatasi Long Zun. Dengan kata lain. Jika Kin Fe Yang dan yang lainnya ingin pergi ke pulau naga ilahi, mereka harus melewati laut dalam. Namun Long Zun tidak perlu melakukannya. Naga leluhur pun tidak perlu melakukan itu. Mereka dapat langsung meninggalkan pulau naga ilahi dan juga dapat langsung memasuki pulau naga ilahi. Apakah kamu ingin memberontak? Long Zun melirik Li Qiang dan yang lainnya. Kami tidak berani. Sekelompok orang itu segera menundukkan kepala, wajah mereka penuh ketakutan. Hem. Long Zun mendengus dan menatap Kaisar Putri Duyung dan Kin Batian sebelum menatap Li Chang He dan Feng Dazi. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan meletus. Seberkas kekuatan ilahi tiba-tiba turun dan menyerang Li Chang He. Long Zun tidak tahu bahwa Kin Fe Yang ini menyamar sebagai Li Chang He, jadi dia ingin membunuhnya saat mereka bertemu. Apakah kamu pikir kami tidak ada? Kin Batian melangkah maju dan mengayunkan pedang patah di tangannya. Pedang itu tidak pulih, tetapi kekuatan suci Long Zun langsung musnah. Apakah Anda menyatakan perang secara terbuka? Long Zun menatap Kin Batian. Tidak buruk. Kin Batian mengangguk. Kaisar Putri Duyung menatap Long Zun. Auranya menakutkan saat dia berteriak. Beranikah kau menerima tantanganku? Bagus sangat bagus. Sang Raja Naga tertawa marah. Anda telah mengirim orang ke utara, barat, selatan, dan timur. Tetapi sekarang, situasi di barat, selatan, dan timur seharusnya serupa dengan ini. Anda dapat menyelamatkan orang-orang seperti Li Qiang, tetapi dapatkah Anda menyelamatkan orang-orang di barat, selatan, dan timur? Feng Dazi mencibir. Mata Long Zun tampak suram. Ketika dia mendengar bahwa Kin Batian dan Kaisar Putri Duyung sedang mencegat Li Qiang dan yang lainnya di sini, dia sudah menduga bahwa barat, timur, dan selatan pasti sama. Pasti ada orang-orang dari Istana Pembunuh Naga yang menyergap. Dengan kata lain, rencana yang ia buat saat itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, ia telah mengorbankan begitu banyak ahli hebat tanpa hasil. Tuan Muda telah meramalkan apa yang ingin Anda lakukan. Lebih tepatnya, kau telah dituntun oleh Tuan Muda. Jadi sebaiknya kamu berhenti berjuang. Berdiri saja di sana dan terima pukulannya. Feng Dazi mencibir. Long Zun menatap Li Chang He, matanya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Meski Li Chang He tampak tenang di luar, dia panik di dalam. Karena bagaimanapun juga, dia bukanlah Qin Fei Yang yang sebenarnya. Lebih-lebih lagi. Karena Long Zun terlalu kuat, siapapun akan merasakan ketakutan naluriah saat menghadapi Long Zun, dan Li Chang He tidak terkecuali. Oleh karena itu, Li Chang He merasa sangat tidak nyaman sekarang. Sambil menahan rasa takutnya, dia harus berhadapan langsung dengan Long Zun. Dia tidak boleh menunjukkan kekurangan apapun. Titik. Pada saat yang sama. Istana Dewa Naga. Sebagian besar murid sudah pergi. Tetapi meskipun yang tersisa hanya sebagian kecil, masih ada ratusan ribu orang. Qin Fei Yang berada di antara kerumunan, menyaksikan semua ini dengan kekecewaan di matanya. Tampaknya apapun yang dilakukannya, dia tidak dapat membuat orang-orang ini berbalik. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki niat membunuh. Sebab jika orang-orang ini semua mati, maka ketika naga leluhur datang, tidak akan ada cara untuk bertindak. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura mengerikan muncul. Mereka akhirnya sampai. Mata Qin Fei Yang berbinar, saat mendongak, dia melihat naga leluhur naga hitam dan naga leluhur naga api muncul entah dari mana. Sialan, semua sumber dayanya habis. Melihat istana Dewa Naga yang kosong, mereka berdua merasa geram. Salam, Tuan Naga Leluhur. Ini semua dilakukan oleh Qin Fei Yang. Dia tidak hanya merampas semua sumber daya, dia juga membunuh para penguasa pulau. Yang Mulia, Qin Fei Yang ini benar-benar pantas mati 10 ribu kali. Sekelompok orang berteriak marah. Hanya beberapa orang ini yang tersisa. Naga leluhur naga hitam memandang para pengikutnya di bawah, matanya dipenuhi amarah. Manusia-manusia itu memang sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih yang tidak bisa dibesarkan dengan baik. Sisanya adalah esensinya. Naga api naga leluhur mentransmisikan suaranya. Leluhur naga hitam tercengang dan mengangguk, benar sekali, dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tetap memilih untuk tinggal, yang berarti mereka benar-benar setia kepada kita para naga. Orang-orang ini dapat dilatih. Leluhur naga api tersenyum, menata para murid di bawah, dan berkata, Terima kasih atas kesetiaan kalian. Kami para naga tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Sekarang kami akan membawa kalian ke Pulau Naga Ilahi. Pulau Naga Ilahi memiliki sumber daya kultivasi yang lebih baik daripada di sini. Terima kasih, Tuan Naga Leluhur atas pelatihanmu. Ratusan ribu orang gembira, berlutut di udara untuk mengucapkan terima kasih padanya. Qin Fei Yang juga berjongkok, pura-pura mengaum. Kalau begitu, kalian pergi dulu ke benda suci luar angkasa milik penguasa ini. Naga Leluhur naga hitam melambaikan tangannya, kekuatan tak terlihat turun, dan ratusan ribu orang menghilang dalam sekejap. Termasuk Qin Fei Yang. Ini juga berarti rencananya untuk menyelinap ke Pulau Naga Ilahi telah berhasil. Titik. Pegunungan Dewa Naga. Pada saat ini, suasananya sangat sunyi. Meskipun Feng Dazi memegangi dua artefak dewa yang menentang surga, ingin mencobanya, Li Chang He tidak berani bergerak tanpa izin. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar di tangan Long Zun berdering. Long Zun merasakannya, tetapi dia tidak mengeluarkan kristal gambar itu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Li Chang He, berkata, Bajingan kecil, jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah dan bunuhlah jalanmu ke Pulau Naga Ilahi. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan menyapu Li Qiang dan yang lainnya. Dia berbalik dan menghilang ke dalam laut dalam tanpa menoleh ke belakang. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Feng Dazi berteriak, meraih dua artefak dewa yang menentang surga, dia siap mengejar mereka. Jangan mengejar. Li Chang He segera menarik Feng Dazi kembali. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengejar? Feng Dazi terkejut dan mengerutkan kening. Li Chang He menggelengkan kepalanya, apa tingkat kultifasi Longzun, apa tingkat kultifasimu, bisakah kau mengejarnya? Tetapi, apa lagi yang ingin dikatakan Feng Dazi? Jangan katakan itu dulu. Li Chang He mengangkat tangannya untuk menghentikan Feng Dazi, menoleh ke arah Qin Batian, dan bertanya, apakah kamu memiliki benda suci luar angkasa? Dalam, Qin Batian mengangguk. Li Chang He berkata, kalau begitu mari kita pergi ke benda suci luar angkasa untuk berbicara. Baiklah. Qin Batian mengangguk, dan membawa Kaisar Putri Duyung, Li Chang He, dan Feng Dazi ke sebuah ruangan batu yang tingginya sekitar seratus kaki. Li Chang He mengamati sekelilingnya. Di dalam benda suci angkasa, bahkan jika para naga mengintai orang-orang di dekatnya, mereka tidak akan dapat mendengar pembicaraan mereka. Kemudian, Li Chang He menatap Feng Dazi dan berkata, belum lagi kamu, aku khawatir bahkan Kaisar Qin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Longzun. Setelah berkata demikian, Li Chang He memandang Qin Batian dan berkata, Kaisar Qin, apakah aku benar? Dalam, kultifasi Longzun terlalu kuat. Dalam hal kecepatan, tidak ada yang bisa menandinginya. Jika kita ingin memeliharanya, kita harus membunuhnya saat dia tidak siap. Atau, dia bisa tetap tinggal dan melawan kita secara langsung. Qin Batian mengangguk. Wajah Feng Dazi dipenuhi dengan kengganan. Tapi tiba-tiba, dia menoleh ke arah Li Chang He dan bertanya dengan curiga, tunggu, mengapa kamu memanggilnya Kaisar Qin? Di masa lalu, Tuan Muda selalu memanggil Qin Batian sebagai leluhur. Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung saling berpandangan dan juga menatap Li Chang He dengan curiga. Ini alasan kedua mengapa aku tidak membiarkanmu mengejarnya. Li Chang He tersenyum pahit pada Feng Dazi, mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulutnya, segera memulihkan penampilan aslinya. Li Tua, Mengapa kamu ada di sini? Feng Dazi tercengang. Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung juga tercengang. Tuan Muda memintaku untuk menggantikannya. Tuan Muda tidak ada di sini. Aku tidak punya nyali untuk membiarkanmu mengambil risiko mengejar Longsun. Li Chang He menggelengkan kepalanya. Jika Tuan Muda tidak ada di sini, lalu di mana dia? Feng Dazi bertanya. Bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa dia akan pergi ke Pulau Naga Suci untuk menyelamatkan Yesue Er dan dua orang lainnya? Aku kira dia sudah memasuki Pulau Naga Ilahi. Li Chang He. Dia benar-benar pergi. Ekspresi Feng Dazi membeku. Apa? Dia memasuki Pulau Naga Ilahi. Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung juga terkejut ketika mendengar ini. Ya. Li Chang He mengangguk. Qin Batian mengerutkan kening dan berkata, Mengapa dia tidak memberitahuku tentang ini saat kita mendiskusikannya? Tuan Muda tahu bahwa jika Anda tahu dia telah memasuki Pulau Naga Ilahi, Anda pasti akan menghentikannya. Karena itu, dia hanya memberitahumu tentang rencana untuk menutup Pulau Naga Suci dan merampas sumber daya istana Dewa Naga. Dia juga memerintahkan kami untuk tidak mengungkapkan hal ini kepadamu sebelum dia memasuki Pulau Naga Ilahi. Li Chang He mendesah. Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Ruo Shuang, bagaimana dia bisa menyembunyikan hal sepenting itu dariku? Qin Batian sangat marah. Nona Ruo Shuang sangat memahami watak Tuan Muda. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan Tuan Muda, jadi dia menyembunyikannya dari Anda bersama kami. Li Chang He. Kalian tidak tahu betapa mengerikannya Pulau Naga Ilahi. Perjalanan Fei Yang adalah perjalanan satu arah. Qin Batian menatap Li Chang He dan Feng Dazi tanpa daya lalu mendesah. Pulau Naga Suci bahkan lebih mengerikan sekarang. Ada penghalang yang dipasang oleh Dewa Naga. Kata Kaisar Putri Duyung. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Batian mengusap dahinya, wajahnya penuh kekhawatiran. Li Chang He berkata dengan tegas, saya yakin Tuan Muda akan punya cara. Saya pun percaya begitu. Feng Dazi mengangguk, lalu menatap Qin Batian dan berkata, kirim aku keluar. Mulai sekarang, tugasku adalah menutup Laut Pedalaman Utara. Qin Batian melirik Feng Dazi, lalu menoleh ke Kaisar Putri Duyung dan berkata, kamu juga segera kembali ke Istana Pembunuh Naga dan kerahkan semua Jenderal Ilahi untuk melindungi rakyat prefektur Ilahi. Oke. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Li Chang He juga mengambil ramuan hantu dan berubah wujud menjadi Qin Fei yang lagi. Kemudian, Qin Batian memimpin mereka berempat keluar dari harta karun spasial. Kaisar Putri Duyung membuka altar dan pergi. Qin Batian dan Li Chang He menemani Feng Dazi ke Pantai Laut Pedalaman. Feng Tua, tugasmu sangat sulit. Li Chang He melirik ke Laut dan berkata kepada Feng Dazi. Selama aku di sini, para naga tidak akan bisa melangkah ke Laut Pedalaman. Feng Dazi melambaikan tangannya, dan dua artefak dewa yang menantang surga melesat ke langit, dan kekuatan dewa yang mengerikan itu menyegel seluruh Pantai Utara. Qin Batian menatap Feng Dazi, matanya penuh kekaguman. Bahkan di Istana Pembasmi Naga, tidak banyak orang yang memiliki keberanian dan ketegasan seperti itu. Fei Yang Boca ini memang seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Kemudian, Qin Batian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Pulau Naga Ilahi, matanya kembali dipenuhi kekhawatiran. 2842 Timur, Barat, dan Selatan Seperti yang dikatakan Feng Dazi, orang-orang yang pergi ke ketiga tempat ini tidak seberuntung itu. Sebanyak 750 orang jatuh ke tangan Istana Pembunuh Naga dan teratai api. Timur Ada juga barisan pegunungan begelombang di luar laut dalam. Saat ini, api perang berkobar. Sebuah penghalang besar menutup seluruh pegunungan. Seorang pria parubaya berdiri di luar penghalang. Pria ini adalah Lu Zheng Yang. Penghalang ini didirikan oleh Lu Zheng Yang. Sebagai seorang ahli alam abadi prestasi hebat, terlalu mudah memenjarakan seorang ahli alam abadi setengah langkah. Tepat di dalam penghalang, Naga Emas Cakar 5 bagaikan Dewa Iblis, yang dengan ganasnya membantai 250 ahli alam abadi setengah langkah. Jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Metode Naga Emas Cakar 5 awalnya sangat ganas. Setiap kali dia menyerang, seorang ahli alam abadi setengah langkah akan tumbang. Darah mewarnai penghalang itu menjadi merah. Naga Emas Cakar 5 itu membunuh dengan ganas, tetapi orang-orang yang terbunuh itu ketakutan luar biasa. Mereka tidak lemah. Bahkan di seluruh dunia kuno, seorang kultifator alam abadi setengah langkah dapat dianggap sebagai ahli puncak. Di mata alam sembilan surga, Dewa Paragon, dan penguasa ilahi, mereka bagaikan Dewa. Jika Naga Emas Cakar 5 tidak memiliki artefak Dewa yang menantang surga, 250 ahli alam abadi setengah langkah masih bisa bertarung. Lagi pula, tingkat kultifasi Naga Emas Cakar 5 hanya satu tingkat lebih tinggi daripada mereka. Pencapaian awal alam abadi. Akan tetapi sekarang, Naga Emas Cakar 5 memiliki dua artefak Dewa yang menantang surga di tangannya. Membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Inilah kengerian artefak ilahi yang menentang surga. Belum lagi mereka yang lebih lemah dari Naga Emas Cakar 5, bahkan mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi pun akan tetap mati. Namun, permohonan orang-orang ini tidak membuat Naga Emas Cakar 5 merasa kasihan. Dentang. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang emas muncul. Pedang itu lebarnya tiga jari dan panjang satu meter, dengan Naga Emas terukir di bahunya. Pedang ini merupakan artefak Dewa yang menantang surga milik Naga Leluhur Naga Emas. Naga Emas Cakar 5 meraih pedang dan menebasnya. Itu tidak hidup kembali. Akan tetapi, meskipun tidak pulih kembali, keunggulannya tidak dapat dihentikan. Para ahli alam abadi setengah langkah ini juga memiliki artefak Dewa, tetapi yang tertinggi hanyalah artefak Dewa Paragon. Dentang. Bagaimana artefak ilahi tingkat berdaulat dapat dibandingkan dengan artefak ilahi penentang surga. Senjata suci di tangan salah satu dari mereka hancur di tempat. Pedang emas itu jatuh, dan orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Jiwa sucinya langsung musnah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat ini. Tiba-tiba, aura penghancur keluar dari tubuhnya. Meledakkan diri. Huff. Kamu juga perlu memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Naga emas bercakar lima melambaikan tangannya, dan artefak ilahi yang menentang surga lainnya, belati merah darah, melesat keluar. Belati itu langsung tenggelam ke dalam laut ki milik pria itu. Sebuah lubang berdarah muncul dan darah menyembur keluar. Mengikuti dengan saksama. Naga emas lima cakar mengayunkan pedang emasnya dan membunuh orang itu. Seluruh prosesnya berjalan lancar dan tanpa keraguan. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meledakan diri dan sekelompok orang itu pun jatuh dalam keputus asaan. Naga emas cakar lima menebas satu per satu, dan sekitar 200 orang itu dengan cepat terjatuh ke tanah, musnah sepenuhnya. Di atas penghalang. Hati Luzeng yang sakit ketika melihat ini. Orang-orang ini semuanya setengah langkah dari alam tak terkalahkan. Jika mereka semua bergabung dengan istana pembunuh naga, kekuatan keseluruhan istana pembunuh naga akan langsung meroket. Apa yang perlu disesali? Tuan muda tidak ada di sini. Bahkan jika kita mempertahankan mereka, tidak ada cara untuk memutuskan kontrak takdir mereka. Lagi pula, apakah menurutmu Longzun cukup bodoh untuk memberikannya kepada kita? Tidak mengherankan. Dia akan datang sendiri untuk menyelamatkan orang-orang ini, atau langsung mengaktifkan kontrak takdir untuk menghapus jiwa suci mereka. Singkatnya, dia lebih suka menghancurkan mereka daripada membiarkan kita mendapatkan keuntungan sebesar itu. Naga emas cakar lima melihat pikiran Luzeng yang dan berkata dengan dingin. Meski begitu, melihat mereka berjatuhan satu demi satu dengan mataku sendiri, aku tidak bisa tidak merasa kasihan. Luzeng yang menghela nafas. Selama mereka manusia yang mengikuti naga, mereka pantas mati. Tidak ada simpati di mata naga emas cakar lima. Dia melangkah keluar dan mendarat di pantai. Naga Menatap ke arah pulau naga suci, mata naga emas cakar lima berkilat dingin, dan dia berteriak, segel. Dentang Pedang pendek berwarna merah darah dan pedang pertempuran emas segera melesat ke langit. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan dengan cepat menutup seluruh laut pedalaman timur. Titik Bagian Barat Teratai api juga membantu orang-orang dari istana pembunuh naga dalam menangkap 250 orang hidup-hidup. Di pantai Teratai api mengenakan topeng saat dia berdiri di udara, melihat ke arah pulau naga ilahi, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak akan pernah meragukan keputusan Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang telah memutuskan untuk pergi ke pulau naga ilahi, maka dia pasti akan pergi. Dan dia tidak mau membujuknya. Karena dia lebih memahami Qin Fei Yang daripada Li Chang He dan yang lainnya. Daripada membujuknya, lebih baik mendukungnya dalam diam. Hanya saja pulau naga suci adalah kolam naga dan sarang harimau. Qin Fei Yang yang pergi sendirian untuk mengambil risiko benar-benar mengkhawatirkan. Nona Teratai api, apa yang Anda lihat? Seorang pria setengah baya berpakaian hitam berjalan mendekat. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan pupil matanya yang gelap seperti dua lubang hitam, yang tampaknya mampu menangkap jiwa seseorang. Juga, kultivasinya sangat mengerikan. Dia tampaknya adalah penguasa abadi pada tahap awal kesuksesan. Tidak ada apa-apa. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dentang. Saat dia melambaikan tangannya, dua artefak ilahi yang menantang surga terbang ke langit. Salah satunya adalah kapak berkarat. Yang lainnya adalah pedang tipis berwarna putih yang tampak seperti diukir dari batu giyok. Itu adalah artefak ilahi yang menentang surga dari naga leluhur naga putih. Kekuatan kedua artefak ilahi menyebar ke segala arah dan sepenuhnya menutup laut pedalaman barat. Saya tidak menyangka artefak ilahi yang menentang surga bisa tumbuh. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya artefak ilahi yang menentang surga ini mengikuti Kindage. Teratai api tersenyum dan berbalik untuk melihat tidak jauh. Tanah di sana hancur. Rupanya, sebelumnya telah terjadi pertempuran yang menegangkan. Pada saat ini, 250 orang yang dikirim oleh leluhur naga berdiri bersama dengan canggung. Ada penghalang di sekeliling mereka yang menjebak mereka. Teratai api bertanya, Kaisar sayap hitam senior, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Itu benar. Pria berpakaian hitam ini adalah kaisar sayap hitam pertama yang telah mengikuti kinbatian selama bertahun-tahun. Senior. Kaisar sayap hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dalam hal senioritas, aku masih juniormu. Tapi sekarang kau lebih kuat dariku. Kata teratai api. Kaisar sayap hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mari kita saling menyapa sebagai orang yang setara. Teratai api berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah. Kaisar sayap hitam memandang orang-orang itu dan berkata, Saya khawatir kita harus menunggu Feyang untuk menangani ini. Kindage. Teratai api bergumam. Kindage mungkin sudah memasuki pulau naga ilahi. Menunggu dia untuk menangani ini. Tidak realistis. Tepat saat teratai api tengah merenung, 250 orang itu tiba-tiba berteriak pada saat yang sama, ekspresi mereka sangatlah menyakitkan. Lalu, mereka jatuh ke tanah satu per satu dan mati. Apa yang sedang terjadi? Teratai api dan kaisar sayap hitam menjadi pucat karena ketakutan. Kaisar sayap hitam melepaskan kehendak ilahinya dan memeriksa. Dia berseru, jiwa ilahi mereka telah terhapus. Jiwa ilahi mereka telah terhapus. Tatapan teratai api bergetar. Dia tiba-tiba berbalik dan mengamati langit di atas laut pedalaman. Tiba-tiba. Pandangan teratai api tertuju pada suatu titik di laut, dan cahaya dingin melonjak di matanya. Sosok yang samar-samar berdiri di tengah ombak yang bergulung-gulung. Longsun. Kaisar sayap hitam juga menoleh, dan matanya yang hitam pekat segera memancarkan cahaya dingin. Itu benar. Sosok yang kabur itu adalah Longsun. Dua senjata dewa yang menentang surga, kapak, telah menutup pantai. Dia tidak berani mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka, jadi dia hanya menghapus jiwa dewa orang-orang itu. Metodenya sungguh kejam. Melihat teratai api dan kaisar sayap hitam dari jauh, Longsun tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghilang. Segera. Selatan. Adegan yang sama terjadi. Lebih dari 200 orang yang dipenjara jatuh ke tanah pada saat yang sama, tewas. Huoyi berdiri bersama seorang pria parubaya berpakaian putih. Ketika dia melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, dia segera berbalik dan mengamati laut. Segera. Mereka juga melihat Longsun di bagian laut tertentu. Pergi dan beritahu Kinfei yang untuk tidak berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki senjata suci yang menentang surga. Pertunjukan yang bagus belum datang. Longsun meninggalkan kata-kata ini dan menghilang tanpa jejak. Pertunjukan bagusnya belum datang. Huoyi mengangkat alisnya. Lelaki berpakaian putih di sebelahnya tersenyum lembut dan berkata, bahkan seekor kelinci pun akan menggigit ketika terpojok, apalagi naga. Lalu aku ingin melihat trik apa yang mereka miliki. Huoyi tersenyum dingin, menoleh untuk melihat pria berpakaian putih itu, dan berkata, Kaisar sayap putih, aku sendiri sudah cukup di sini. Pergi dan temukan Kinbatian dan minta dia untuk segera mengirim orang untuk membantu penguasa kota di kota-kota besar untuk sepenuhnya melenyapkan cakar naga dari tanah suci. Oke. Pria berpakaian putih itu mengangguk, membuka altar, dan pergi. Setelah Huoyi melihat lelaki berpakaian putih itu pergi, dia mendongak ke arah pulau naga ilahi dan mencibir, Naga, akhir kalian akan segera tiba. Tidak lama setelah itu. Kota naga suci. Seorang pria bertopeng berbaju besi hitam muncul, dan auranya yang menakutkan tidak tersembunyi sama sekali. Suara mendesing. Lelaki berbaju besi hitam itu langsung menyerbu ke dalam istana penguasa kota. Salam, Tuan Jenderal Ilahi. Jiang Dafai segera menyambutnya. Di mana utusan para naga? Pria berbaju besi hitam itu bertanya. Setelah mengetahui pergerakan istana Dewa Naga, dia sudah bersembunyi. Tapi aku telah mengirim orang untuk mengikutinya secara diam-diam. Apakah kau tahu di mana dia sekarang? Kata Jiang Dafai. Utusan para naga di kota Naga suci adalah mantan penguasa istana-istana Dewa Naga. Oke. Bawa aku ke sana. Mata lelaki berbaju hitam itu memancarkan cahaya dingin, dan sekujur tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Jiang Dafai tertegun dan bertanya, Tuan, apakah Anda akan menyerang naga? Ya. Kaisar Kin telah memerintahkan semua kota besar di tanah suci untuk sepenuhnya melenyapkan cakar naga. Kata pria berbaju besi hitam itu. Oke. Aku sudah menunggu hari ini. Jiang Dafai sangat gembira dan bertanya, bagaimana dengan Tuan Muda sekarang? Aku tidak tahu. Pria berbaju besi hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu, karena Kaisar Kin tidak memberitahu siapapun tentang Kinfei Yang yang menyelinap ke Pulau Naga Ilahi. Lebih baik aman daripada menyesal. Hanya dengan menjaga rahasia ini mereka dapat menjamin keselamatan Kinfei Yang semaksimal mungkin. Jiang Dafai tersenyum dan berkata, Tuan Muda pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kamu begitu percaya padanya? Pria berbaju hitam itu terkejut. Ya. Jiang Dafai mengangguk. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mengapa dia merasa bahwa di mata Jiang Dafai dan yang lainnya, status Kinfei Yang lebih tinggi daripada Kaisar Kin? Mungkin ini pesona Kinfei Yang. Kemanapun dia pergi, dia bisa mendapatkan sekelompok pengikut yang setia. 2843. Saat istana pembunuh Naga mulai bergerak, seluruh prefektur Ilahi menjadi kacau. Terjebak dalam kekacauan pun tak dapat dilakukan. Lagipula, hal sebesar itu tidak dapat dilakukan diam-diam. Pada saat yang sama. Di langit di atas pegunungan tertentu. Ratusan ribu orang berkumpul bersama, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Orang-orang ini adalah murid-murid istana Dewa Naga Utara. Kinfei Yang juga ada di antara kerumunan. Dan sekarang, mereka masih berada di benda suci spasial milik naga leluhur Naga Hitam. Bagian dalam benda suci spasial ini sangat besar, dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang bergelombang. Meskipun tidak ada binatang buas, benda itu dipenuhi dengan esensi dan energi yang kaya. Kinfei Yang telah memeriksanya secara diam-diam pada saat pertama. Benda suci spasial ini setidaknya dapat menampung jutaan orang. Dan ada banyak urat roh dan urat kristal di bawah tanah. Tentu saja. Vena roh dan urat kristal di sini tidak dapat dibandingkan dengan alam kura-kura hitam. Seseorang harus tahu. Hanya istana Dewa Naga Bagian Utara saja yang memiliki ratusan ribu urat roh dan urat kristal. Bisa dikatakan demikian. Kali ini, empat istana Naga Suci dapat langsung meningkatkan lingkungan kultivasi alam kura-kura hitam hingga puluhan atau ratusan kali lipat. Dengan kata lain. Jika saatnya tiba, asalkan Huo Yi, Teratai Api, dan Naga Emas Bercakar 5 memasukkan urat roh dan urat roh hasil rampasan mereka ke alam kura-kura hitam, maka dalam hal lingkungan kultivasi, alam kura-kura hitam akan langsung melampaui prefektur ilahi. Pada saat yang sama. Dengan pemeliharaan urat-urat roh dan urat-urat kristal ini, kecepatan pertumbuhan alam kura-kura hitam akan langsung melonjak berkali-kali lipat. Mereka meyakini bahwa dalam beberapa juta tahun atau puluhan juta tahun, alam kura-kura hitam akan benar-benar sebanding dengan alam kuno. Beberapa juta tahun atau puluhan juta tahun. Di dunia luar, ini sangat, sangat panjang. Namun bagi alam kura-kura hitam, ia cukup cepat. Satu hari adalah seribu tahun, sepuluh hari adalah sepuluh ribu tahun, seratus hari adalah seratus ribu tahun, seribu hari adalah sejuta tahun. Seribu hari hanya sedikit lebih dari tiga tahun. Tiga tahun hanyalah sekejap mata di mata manusia biasa, apalagi para pembudidaya. Jadi alam kura-kura hitam saat ini sangatlah menyeramkan. Tentu saja. Dan makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam, seiring membaiknya lingkungan kultivasinya, mereka juga akan menjadi lebih kuat. Misalnya, Pilupi dan Teta Wang sekarang menjadi pusat kekuatan di alam surga ke-9. Mungkin setelah beberapa waktu, dia harus mulai menerobos ke alam abadi. Selama dunia kura-kura hitam melahirkan ahli alam mayat hidup, dunia kura-kura hitam akan mengalami transformasi besar. Sampai saat itu. Dunia kura-kura hitam bukan lagi dunia kecil. Dunia itu adalah dunia besar yang dapat dibandingkan dengan dunia kuno. Sudah lama sekali, mengapa belum ada pergerakan sama sekali? Mungkinkah kita belum mencapai pulau naga ilahi? Seseorang bertanya dengan curiga. Kinfei yang melirik orang itu dan bertanya dengan santai, apakah kamu tidak sabar ingin melihat pulau naga ilahi? Tentu saja. Bagiku, pulau naga suci adalah tanah suci. Lihatlah masa lalu, hanya mereka yang telah menembus alam mayat hidup setengah langkah yang memenuhi syarat untuk memasuki pulau naga ilahi. Orang-orang seperti kita bahkan tidak berani memikirkannya. Dan sekarang, aku punya kesempatan untuk memasuki pulau naga ilahi. Tentu saja, aku sedikit tidak sabar. Setelah itu, pria itu menatap Kinfei yang dan bertanya, apakah kamu tidak mau? Ya, tentu saja. Hanya saja, dewa naga leluhur belum muncul. Tidak ada gunanya bahkan jika kita memikirkannya. Kinfei yang tertawa. Kupikir kau tak mau. Orang itu mengerucutkan bibirnya. Siapa yang tidak ingin melihat tempat legendaris seperti ini secepatnya? Aku cuma berpikir, apakah pulau naga suci ini seajaib yang diceritakan dalam legenda? Mata Kinfei yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ini suatu keharusan. Bagaimanapun juga, itu markas besar naga. Jangan bicara tentang hal lain. Kita bicarakan saja istana dewa naga. Aku yakin pulau naga suci pasti jauh lebih baik daripada istana dewa naga. Orang itu berkata. Masuk akal. Kinfei yang mengangguk. Titik. Di luar. Pulau naga ilahi. Di dalam aulah utama. Longzun duduk di puncak, sementara sepuluh naga leluhur agung berdiri dengan hormat di bawah. Bagaimana situasinya? Longzun memindai sepuluh naga leluhur besar. Naga leluhur naga api memandang Longzun dan berkata, Situa hitam dan aku membawa kembali lebih dari 300 ribu orang, tetapi sumber dayanya. Berbicara tentang ini, wajah naga leluhur naga api penuh dengan kemarahan. Wanita berpakaian putih itu menatap naga leluhur naga api dan bertanya, apakah semua sumber daya direnggut oleh Kinfei yang. Itu benar. Tindakan Kinfei yang terlalu cepat, dan ada Kinbatian dan Kaisar Putri Duyung yang menghalangi kita. Ketika kita memasuki Istana Dewa Naga Utara, selain 300 ribu orang ini, tidak ada yang lain. Kata naga api naga leluhur dengan marah. Hal yang sama berlaku untuk Istana Dewa Naga bagian Barat. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap Longzun dan berkata, Tuan, ketika kami tiba di Istana Dewa Naga bagian Barat, hanya ada beberapa ratus ribu orang yang tersisa. Bagaimana dengan Timur dan Selatan? Longzun bertanya. Meskipun sumber daya Istana Dewa Naga Timur juga dijara oleh anak buah Kinfei yang, orang-orang yang tertinggal tidaklah buruk, lebih dari delapan ratus ribu orang. Kata naga darah naga leluhur. Sumber daya Istana Dewa Naga Selatan juga habis. Adapun murid-murid Istana Dewa Naga, jumlahnya lebih dari lima ratus ribu orang. Kata naga leluhur naga emas. Bajingan-bajingan ini, gerakan mereka terlalu cepat. Longzun sangat marah. Dia mengira bahwa dia kurang lebih bisa mendapatkan kembali sejumlah sumber daya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan kembali satu pun ramuan. Ini semua salah Istana Pembunuh Naga. Jika mereka tidak mencegat kita di tengah jalan, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali beberapa sumber daya. Naga leluhur naga perak meraung. Longzun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, lalu berapa banyak orang yang kita bawa kembali dari empat Istana Dewa Naga. Kami sudah menghitungnya. Jumlah murid dari empat Istana Dewa Naga berjumlah sekitar dua juta orang. Naga hitam leluhur naga menjawab dengan hormat. Empat Istana Dewa Naga memiliki lebih dari seratus juta pengikut, tetapi sekarang hanya tersisa dua juta orang. Longzun berkata dengan marah. Ya, naga leluhur naga hitam mengangguk. Bajingan. Manusia-manusia ini pantas mati. Niat membunuh melonjak di mata Longzun. Sepuluh naga leluhur agung saling berpandangan, mata mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Tuan Longzun, meskipun hanya ada dua juta orang yang tersisa, kesetiaan mereka kepada kami para naga tidak diragukan lagi. Jika kita dapat melatih mereka dengan baik, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Kata naga hitam naga leluhur. Itu benar. Untuk dapat memilih bertahan di saat seperti ini, mereka harus benar-benar setia kepada klan naga kita. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka lebih dapat diandalkan daripada Li Qiang dan manusia kuat lainnya. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Kemudian fokuslah pada pelatihan mereka. Tentu saja, penanda tanganan kontrak takdir juga diperlukan. Kalian bisa menangani masalah ini sendiri. Kata Longzun. Ya. Sepuluh naga leluhur agung mengangguk penuh hormat. Naga leluhur naga hitam bertanya, Tuan, bagaimana dengan orang-orang yang kami kirim? Mereka yang pergi ke timur semuanya dibunuh oleh anak buah Qin Feiyang. Itu adalah naga emas bercakar lima. Sedangkan orang-orang di selatan dan barat, aku telah menghapus jiwa mereka, jadi hanya Li Qiang dan yang lainnya yang pergi ke utara yang kembali hidup-hidup. Kata Longzun. Membunuh mereka semua. Naga leluhur naga hitam tercengang. Longzun berkata dengan marah, tidak membunuh mereka dan membiarkan Qin Feiyang mengambil keuntungan dari mereka. Naga hitam naga leluhur mengecilkan lehernya. Sekarang aku tahu niat Qin Feiyang. Dia ingin menutup pulau naga suci dan memenjarakan kami para naga di pulau ini. Kata Longzun. Menahan kami. Sepuluh naga leluhur agung terkejut. Itu benar. Ada dua artefak yang menantang surga di utara, selatan, timur, dan barat. Kalau ini bukan untuk memenjarakan kita, lalu untuk apa? Jika bukan karena senjata ilahi berdaulat, aku khawatir mereka sudah membunuh dan masuk ke pulau naga ilahi. Longzun mendengus dingin. Naga leluhur naga hitam berkata dengan kesal, bajingan kecil ini cukup ambisius. Dia benar-benar ingin mengambil alih kekuasaan dunia kuno dari tangan kita. Rencananya sangat bagus, tetapi dia mengabaikan satu hal. Istana Dewa Naga milikku sekarang memiliki aturan waktu 500 tahun dalam sehari. Selama aku punya cukup waktu, saat aku melangkah ke alam berdaulat setengah langkah, aku akan mampu melawan artefak yang menentang surga. Saat itu, akan tiba saatnya bagi kita para naga untuk melawan. Longzun mencibir. Itu benar. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia meninggalkan Raka Raja Neter, setelah meninggalkan Raka Raja Neter, dia tidak akan bisa berkultivasi di kota kuno. Dengan cara ini, kecepatan kultivasinya akan sangat berkurang. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Jadi, kalian semua harus bergegas dan berkultivasi. Berusahalah untuk melangkah ke alam mayat hidup agung sebelum aku menerobos. Saat itu, dengan aku yang mengendalikan artefak yang menentang surga, kalian semua akan dapat dengan mudah membunuh Kin Batian dan yang lainnya. Kata Longzun. Ya. Sepuluh naga leluhur agung menjawab dengan hormat. Longzun melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu pergilah dan buatlah pengaturan untuk para murid istana Dewa Naga. Ya. Kesepuluh orang itu mengangguk hormat dan berbalik untuk meninggalkan istana. Kin Feiyang, Kin Batian. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Tunggu saja. Saat aku berhasil menembus alam penguasa setengah langkah, itu akan menjadi kiamatmu. Longzun menatap langit malam di luar istana dan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Di langit di atas gunung. Sepuluh naga leluhur agung berdiri berdampingan. Wuih. Saat naga leluhur naga hitam, wanita berjubah putih, naga leluhur naga darah, dan naga leluhur naga emas melambaikan tangan mereka, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan di hadapan mereka. Orang-orang ini adalah murid-murid yang mereka bawa kembali dari empat istana dewa naga. Kin Feiyang ada di antara mereka. Begitu semua orang muncul, mereka segera mengamati sekelilingnya. Yang terlihat oleh mereka adalah hamparan gunung, sungai, dan daratan yang tak berujung. Meskipun Pulau Naga Ilahi hanyalah sebuah pulau, bahkan para ahli alam mayat hidup tidak dapat melihat keseluruhan Pulau Naga Ilahi. Orang bisa membayangkan. Seberapa besar Pulau Naga Ilahi? Di pegunungan, awan dan kabut menyelimuti. Sungai-sungai mengalir ke segala arah. Rumput dan pepohonan berwarna hijau dan tampak seperti negeri dongeng. Energi vena roh dan vena kristal di sini memang lebih mengerikan daripada istana dewa naga. Ya, tidak bisa dipercaya. Berapa banyak spirit vein dan kristal vein yang ada di bawah tanah? Lihatlah puncak gunung itu. Itu pasti tanaman herbal langka di dunia. Dua juta murid mengamati sekelilingnya, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Belum lagi orang-orang ini, bahkan kinve yang cukup terkejut. Energi nadiroh dari nadiroh dan energi nadikristal Pulau Naga Ilahi bahkan tidak sepersepuluh dari tanah iblis. Seseorang harus tahu. Negeri iblis dulunya sebanding dengan istana dewa naga. Sekarang, negeri itu telah jauh melampaui istana dewa naga. Meski begitu, luasnya bahkan tak sampai sepersepuluh dari Pulau Naga Ilahi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Yang paling mengejutkan adalah bahwa tumbuhan-tumbuhan berharga dapat terlihat di mana-mana di pegunungan di bawah. Hanya dalam jarak setengah mil, ia menemukan segala macam ramuan yang dapat membuka pintu potensi, juga tanaman herbal yang dapat meningkatkan kultivasi. Misalnya, pohon keberuntungan dan pohon bayi ilahi. Batangnya yang tebal tidak dapat dikelilingi oleh puluhan orang yang berpegangan tangan. Ada ribuan buah di atasnya. Ini sungguh merupakan harta karun. Itu jauh lebih baik dari alam kura-kura hitam. 2844 Jika dia juga memusnahkan Pulau Naga Ilahi. Memikirkan hal ini, hati Kinfei yang tak kuasa menahan rasa panas. Sumber daya Pulau Naga Ilahi dan empat aula dewa naga agung setara dengan dua per tiga sumber daya benua ilahi. Pada saat itu, seberapa besar alam kura-kura hitam akan berkembang. Sulit untuk membayangkannya. Tepat saat Kinfei yang asyik dengan pikirannya, naga leluhur naga hitam berkata, Seperti yang kau lihat, ini adalah Pulau Naga Suci. Lord Ancestral Gregen, bisakah kita benar-benar berkultivasi di sini? Seseorang segera bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tempat ini terlalu menggoda. Naga membawa mereka ke sini. Rasanya seperti mimpi. Tentu saja. Dan sang penguasa naga secara pribadi memerintahkanku untuk fokus melatih kalian. Sang naga leluhur naga hitam tertawa. Fokus pada pelatihan kami. Semua orang tercengang. Itu benar. Kami para naga tidak membutuhkan bakat apapun, kami hanya membutuhkan kesetiaan. Kami para naga juga memiliki kepercayaan diri ini. Selama kalian setia kepada kami para naga, bahkan jika kalian tidak memiliki bakat, kami para naga masih dapat mendidik kalian menjadi ahli yang luar biasa. Kata leluhur naga hitam Gregen dengan bangga. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami pada naga. Dua juta orang berlutut dan mengumpat. Kinfei yang juga menundukkan kepalanya dan berjongkok di tengah kerumunan. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, dia akan menarik perhatian para naga. Sekarang, dia harus bersikap rendah hati dan berusaha tidak menarik perhatian sehingga dia dapat menemukan Yesue, R dan dua orang lainnya. Sangat bagus. Gregen leluhur yang agung melihat sikap kelompok itu dan merasa sangat puas. Leluhur naga hitam melambaikan tangannya dan sebuah kristal muncul. Kinfei yang mendongak dan melihat, matanya berkilat. Itu adalah batu takdir ilahi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kata leluhur naga hitam dengan acuh tak acuh. Ya, semua orang berdiri dan mengangguk. Lalu, mereka semua memotong jari mereka dan tetesan darah pun muncul. Saat ini, sepuluh naga leluhur yang agung sangat berhati-hati. Mereka melepaskan indera roh mereka dan dengan hati-hati mengamati semua orang. Karena mereka khawatir ada yang memanfaatkan kekacauan itu dan tidak berdarah. Namun, apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Dua juta orang telah memotong jari mereka. Kinfei yang secara alami juga memilikinya. Pada saat ini, dia tidak bisa memainkan trik apapun. Mengenai kontrak takdir ini, tentu saja dia tidak takut. Segel perbudakan dapat dilepas kapan saja. Naga leluhur naga hitam melambaikan tangannya, dan semua darah berubah menjadi sungai darah yang melonjak ke langit dan ke batu takdir ilahi. Secepatnya, kontrak takdir telah selesai. Likiang, kamu akan bertugas mengatur tempat tinggal gua mereka. Ingat, berikan mereka sumber daya terbaik. Naga leluhur naga hitam menyimpan batu takdir ilahi dan melihat ke bawah kepegunungan di bawah. Ya, Likiang terbang keluar dari gua dan berdiri di depan naga leluhur naga hitam sambil mengangguk hormat. Jangan mempersulit mereka. Juga, reaksimu ketika bertemu kinbatian di utara membuat Lord Dragon Soverein sangat tidak senang. Kata naga leluhur naga hitam. Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Ekspresi Likiang berubah saat dia buru-buru berlutut di depan naga leluhur naga hitam. Kami tidak bermaksud menyalahkan Anda. Tetapi sebaiknya kau belajar dari kesalahanmu. Kau harus tahu watak Lord Dragon Soverein. Bahkan jika kita adalah leluhur naga, jika kita berani memberontak, dia tidak akan ragu untuk membunuh kita. Kata leluhur Dragon penuh arti. Terima kasih, Tuan, atas belas kasihan Anda. Orang rendahan ini pasti akan mengingatnya. Di masa depan, aku bersumpah untuk setia padamu dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Likiang menundukkan kepalanya dan berkata. Baiklah. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Naga leluhur naga hitam meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu menatapkin Feyang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, pulau naga ilahi memiliki susunan waktu yang bertahan 500 tahun sehari. Bekerja keraslah. Setelah mengatakan itu, 10 naga leluhur agung itu bubar dan kembali ke klan masing-masing. Sebuah time aray yang bertahan 500 tahun sehari. Tidak mungkin. Aray waktu pulau naga ilahi ternyata begitu kuat. Setelah 10 naga leluhur menghilang, lebih dari 2 juta orang gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak hanya memiliki sumber daya yang tak terbatas, tetapi mereka juga memiliki time aray yang bertahan selama 500 tahun sehari. Ini sungguh surga. Kakak, kamu bersemangat. Seorang pemuda di samping Qin Fei Yang meraih bahu Qin Fei Yang dan bertanya. Ya ya. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan menganggup kepada pemuda itu. Namun dia tidak keberatan. Apa yang membuat kita gembira? Hanya 500 tahun sehari tidak dapat dibandingkan dengan susunan waktu kastil kuno di alam kura-kura hitam. Tentu saja. Bagi orang-orang ini, itu sungguh sesuatu yang mengembirakan. Karena orang-orang di depan mereka, belum lagi time aray yang bertahan 500 tahun sehari, mereka mungkin belum pernah melihat time aray yang bertahan 10 tahun sehari. Li Qi Yang tidak membuka mulut untuk mendesak mereka, dan berdiri di samping dengan tenang memandangi semua orang. Qin Fei Yang melirik Li Qi Yang, matanya bersinar. Li Qi Yang. Nama ini, ketika dia berkomunikasi dengan leluhur, leluhur telah menyebutkannya sebelumnya. Dia memiliki basis kultivasi alam abadi awal, dan kekuatannya cukup mengesankan. Lebih-lebih lagi. Dilihat dari peringatan yang diberikan naga leluhur naga hitam kepada Li Qi Yang, Li Qi Yang seharusnya telah jatuh ke tangan leluhur, dan bahkan mungkin tega memberontak saat itu. Dengan kata lain, Li Qi Yang ini sebenarnya tidak mau bekerja untuk naga. Kalau tidak, mengapa dia tega memberontak? Oleh karena itu, Li Qi Yang ini dapat digunakan sebagai titik awal. Dia tidak tahu apapun tentang pulau naga ilahi. Dia tidak tahu di mana Cloud Supreme, Yesue, Er, dan Old Man Ye berada. Dan untuk mengetahui hal ini, dia harus menemukan orang yang cocok. Dari sudut pandang Qin Fei Yang, Li Qi Yang ini seharusnya menjadi titik masuk. Namun, dia tidak bisa terlalu terus terang. Bagaimanapun, Li Qi Yang pasti takut setelah diperingatkan oleh naga leluhur naga hitam. Saat itu, jika dia bertindak melampaui batas dan menyingkap identitasnya, keuntungan yang didapat tidak akan bisa menutupi kerugiannya. Jadi, hal ini harus dilakukan secara perlahan dan diperhatikan terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya tenang, dan tempat itu menjadi jauh lebih sunyi. Apakah kalian semua sudah tenang? Li Qi Yang akhirnya berbicara. Salam, Tuhan. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa mereka telah mengabaikan Li Qi Yang, dan buru-buru membungkuh. Dalam, Li Qi Yang menganggupkan kepalanya, melirik ke arah sekelompok orang, dan berkata, Karena kalian semua sudah tenang, maka ikutilah aku. Setelah berkata demikian, Li Qi Yang terbang turun, dan semua orang segera mengikutinya. Memasuki pegunungan di bawah, setiap orang dapat melihat dengan jelas bahwa entah itu puncak-puncak raksasa di sekitarnya atau punggung gunung-gunung, terdapat banyak sekali hunian gua dengan berbagai ukuran. Tempat ini tidak memiliki nama khusus. Kami menyebutnya Tanah Budidaya. Dulu, ada sekitar seribu orang di Tanah Budidaya ini. Dan sekarang. Huh, tidak apa-apa kalau aku tidak mengatakannya. Singkatnya, mereka sama seperti saya, manusia. Lagi pula, tingkat kultifasi mereka setidaknya berada di alam setengah langkah abadi. Di antara mereka, ada banyak ahli alam abadi tingkat awal dan awal. Jadi biasanya kalau tidak ada kerjaan, jangan ribut di sini, nanti mengganggu meditasi yang lain. Ada pun tempat tinggal gua. Ada banyak di sini, kau bisa memilih satu. Li Qi Yang memandang sekelompok orang itu dan berkata. Begitu banyak ahli alam abadi. Lebih dari dua juta orang sekali lagi gempar. Dulu, sulit untuk melihat satupun ahli alam keabadian di luar sana, tetapi di Pulau Naga Ilahi, ada lebih dari seribu ahli alam keabadian. Jika para ahli alam abadi dari kaum naga ikut diikut sertakan, seberapa mengerikankah jumlahnya? 2845. Di masa lalu, mata Qin Fei Yang berkedip. Yang dikatakan Li Qi Yang adalah dulunya ada lebih dari seribu ahli alam mayat hidup di sini. Bagaimana dengan sekarang? Kali ini, Long Zun mengirimkan seribu ahli alam mayat hidup. Berapa banyak yang kembali? Dari nada bicara Li Qi Yang, tampaknya mereka telah kehilangan banyak hal. Baiklah, begitulah. Kalian atur sendiri. Setelah Li Qi Yang selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Tuan Li, bagaimana dengan sumber dayanya? Ya, kultifasi membutuhkan batu jiwa, kan? Di mana kita bisa mendapatkannya? Ada juga seni ilahi dan senjata ilahi. Tuan Naga Leluhur baru saja mengatakan bahwa dia akan memberi kita sumber daya terbaik. Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Memberikanmu sumber daya terbaik tidak berarti memberimu seni ilahi dan senjata ilahi. Jika kamu dilengkapi dengan segalanya, apa bedanya kamu dengan bunga-bunga di rumah kaca? Li Qi Yang mengangkat alisnya. Tapi Tuan Naga Leluhur berkata begitu. Seseorang tidak yakin dan menggunakan Naga Leluhur untuk menekan Li Qi Yang. Dewa Naga Leluhur berkata demikian, tetapi sumber dayanya tidak mencakup seni dewa dan senjata dewa. Jika Anda menginginkannya, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Adapun batu jiwa. Kami tidak siap dengan kedatangan begitu banyak orang secara tiba-tiba. Izinkan saya bertanya kepada Tuan Wang Chang terlebih dahulu. Kata Li Qi Yang. Wang Chang. Semua orang tercengang dan bertanya dengan curiga, siapakah Tuan Wang Chang? Li Qi Yang berkata dengan kagum, dia adalah yang terkuat di antara ras manusia kita dan juga yang terkuat di tempat kultifasi ini, pencapaian yang hebat di alam mayat hidup. Pencapaian hebat alam mayat hidup. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Dia mengira di antara para naga, Ye Zhong adalah satu-satunya ahli alam mayat hidup yang berprestasi hebat, tapi dia tidak menyangka akan ada yang lain. Fondasi naga memang tak terduga. Yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada kehidupan yang begitu mengerikan di tempat kultifasi ini. Kalian cari gua untuk menetap dulu. Setelah aku berdiskusi dengan Tuan Wang Chang, aku akan memberi tahu kalian. Setelah Li Qi Yang selesai berbicara, dia naik ke udara dan terbang menuju puncak tertinggi yang tidak jauh dari sana. Qin Fei Yang mengikuti arah pandangannya. Di puncak gunung, samar-samar dia bisa melihat sebuah gubuk jerami yang sangat biasa. Namun, dia tidak merasakan aura siapapun di puncak gunung. Agaknya, Tuan Wang Chang ini adalah orang yang sangat rendah hati dan tidak mengeluarkan sedikitpun aura. Karena kita sudah di sini, mari kita jalani segala sesuatunya sebagaimana adanya. Jangan terlalu memikirkannya. Cepatlah dan pilihlah tempat tinggal di gua. Mari kita menetap dulu. Seorang pemuda ramping berpakaian ungu berbalik untuk melihat semua orang dan tersenyum hangat. Orang ini memiliki kultifasi kesempurnaan alam sembilan surga, dan dia tampak sedikit tidak berbahaya. Namun, apakah manusia yang benar-benar baik akan memilih menjadi antek naga? Tentu saja tidak. Karena begitu mereka memilih untuk mengikuti naga, mereka akan menjadi musuh umat manusia. Karena itu, pemuda berpakaian ungu ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Orang ini jelas-jelas seseorang yang bermuka dua dan berhati gelap. Qin Fei yang melirik pemuda berpakaian ungu dan diam-diam mengingat orang ini. Semua orang mulai memilih tempat tinggal gua mereka. Tidak ada yang perlu dipilih-pilih. Hal ini dikarenakan semua rumah gua, urat kristal, dan urat roh mempunyai energi yang sama. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dihindari. Sebuah kontes. Dimanapun itu, akan selalu ada persaingan antar manusia. Mungkin ini sifat manusia yang selalu ingin lebih unggul dari orang lain. Oleh sebab itu, di mata sebagian orang, makin tinggi kedudukan seseorang, makin tinggi pula statusnya. Karena itu, mereka yang lebih kompetitif akan memilih tempat tinggal gua yang posisinya lebih tinggi. Sama seperti pemuda berpakaian ungu itu. Dia memilih tempat tinggal di sebuah gua di puncak gunung raksasa di dekatnya. Berdiri di pintu masuk gua tempat tinggal, dia bahkan berbalik dan menatap Kin Feiyang dan yang lainnya. Tidak hanya ada sedikit rasa jijik di matanya, tetapi juga ada kesombongan alami. Sombong sekali. Seorang pemuda berpakaian hitam di samping Kin Feiyang bergumam dengan suara rendah. Hmm. Kin Feiyang sedikit tertegun dan tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Saudaraku, mengapa kamu memasuki Pulau Naga Ilahi? Pemuda berpakaian hitam itu juga menyadari tatapan Kin Feiyang dan berbalik menatap Kin Feiyang dan bertanya. Bagaimana denganmu? Kin Feiyang bertanya. Aku. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun dan berkata dengan suara rendah, tentu saja untuk sumber daya kultivasi. Kalau begitu, kau mengikuti para naga, tapi kau tidak benar-benar ingin melayani para naga. Kin Feiyang mengerutkan kening. Set. Pemuda berpakaian hitam itu buru-buru membuat gerakan menyuruh diam dan dengan hati-hati melirik orang-orang di sekitarnya. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia menghela nafas lega. Segera setelah. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Kin Feiyang dan berkata dengan tidak puas, Saudaraku, apakah kau ingin membunuhku? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? He he. Kin Feiyang tersenyum dan tidak berbicara lagi. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan tidak senang, kau belum menjawabku. Ketika aku tiba di Pulau Naga Suci, tentu saja aku mengikuti para naga dan mengikrarkan kesetiaanku kepada para naga, karena para naga selalu menjadi kepercayaanku. Kin Feiyang mengucapkan kata-kata ini yang bertentangan dengan hatinya tanpa tersipu atau berdebar sedikitpun. Keyakinan. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan menggelengkan kepalanya, meskipun kita semua adalah pengikut naga, aku khawatir kamu adalah orang pertama yang memperlakukan naga sebagai iman. Kin Feiyang tersenyum tipis. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Kin Feiyang dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, aku adalah murid Istana Dewa Naga Selatan, Li Xiao Fei. Aku harap kakak akan menjagaku di masa depan. Kin Feiyang tidak ingin memperhatikan orang ini. Tetapi orang ini tampaknya secara alami mengenalnya. Kin Feiyang berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Li Xiao Fei, dan tersenyum, saya dari Istana Dewa Naga Utara, bernama Wang Xiao R. Aiyah, nama kita berdua ada huruf, Xiao, sepertinya kita memang ditakdirkan. Li Xiao Fei tersenyum terkejut. Memang, Kin Feiyang mengangguk. Li Xiao Fei berkata, kalau begitu, Saudara Wang, mulai sekarang kita adalah sahabat. Jika ada manfaatnya, jangan lupakan aku. Teman-teman, Kin Feiyang bergumam dan melambaikan tangannya, tidak usah, aku akan merepotkan kakak Li untuk menjagaku di masa mendatang. Saudara Wang, Anda pasti bercanda. Dengan kultivasi saya, saya tidak memenuhi syarat untuk merawat Anda. Li Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang mulai menilai kultivasi Li Xiao Fei setelah mendengar ini. Kultivasinya tidak lemah. Puncak alam sembilan surga. Saudara Li, Anda pasti bercanda. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Seorang kultivator alam puncak sembilan surga membutuhkan perawatannya. Apakah menurutmu orang serius seperti ku akan bercanda? Sejujurnya, Saudara Wang, saya dapat merasakan bahwa meskipun tingkat kultivasi kita sama, kekuatanmu jelas lebih kuat daripada kekuatan ku. Li Xiao Fei tertawa pelan. Apakah begitu? Kin Feiyang tercengang. Dia bahkan bisa merasakannya. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah anak berusia tiga tahun yang dapat dengan mudah dibodohi? Tentu saja. Indra ke-6 ku sangat akurat. Li Xiao Fei menganggup dengan ekspresi serius. Kin Feiyang melirik Li Xiao Fei, lalu menatap pemuda berpakaian ungu dan bertanya dengan suara rendah, apakah dia kuat? Tidak buruk. Tapi tidak sekuat kamu dan aku. Li Xiao Fei melirik pemuda berpakaian ungu itu dan berkata. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, menangkupkan tangannya, maaf mengganggu Anda. Setelah berkata demikian, ia berjalan ke arah punggung gunung di sebelah kirinya tanpa menoleh ke belakang. Li Xiao Fei ini hanyalah seorang penipu. Lebih baik menjauhi orang seperti itu. Kaka Wang, apa maksudmu? Li Xiao Fei menyusulnya dan mengerutkan kening, kau tidak berpikir aku membodohimu, kan? Tidak-tidak. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Dengan sikapmu itu, kau masih berani mengatakan tidak. Li Xiao Fei tidak puas. Kaka, aku sangat sibuk. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Kin Feiyang tidak berdaya. Li Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku ingin berteman denganmu dengan tulus, tetapi kamu pikir aku gila. Sungguh menyedihkan. Kin Feiyang tersenyum pahit. Orang macam apa ini? Mereka tampaknya tidak saling kenal. Mengabaikan Li Xiao Fei, Kin Feiyang melewati hutan dan akhirnya tiba di punggung gunung. Punggungan gunung itu tingginya lebih dari seratus kaki, bagaikan ular piton raksasa, berkelok-kelok ke atas dan ke bawah. Di gunung itu terdapat ratusan rumah gua dengan berbagai ukuran. Namun, di sini, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun aura. Suasananya sunyi senyap. Kin Feiyang melirik ke arah punggung gunung, lalu berjalan menuju ke tempat tinggal gua di bawahnya. Saudara Wang, saya ada di sampingmu. Hubumi saya jika kamu butuh sesuatu. Li Xiao Fei memutar matanya dan berlari ke tempat tinggal gua di sebelah Kin Feiyang sambil menyeringai pada Kin Feiyang. Oke. Kin Feiyang tersenyum pahit dan melangkah ke dalam gua tempat tinggalnya. Di dalam gua, sekitar seratus kaki, tanah dan dindingnya dilapisi dengan semacam lempengan batu hitam. Selain itu, tidak ada hiasan lain. Kelihatannya sangat sederhana. Namun, bagi Kin Feiyang, tempat tinggal gua ini tidak berarti banyak. Karena meskipun dia sedang berkultivasi, dia akan pergi ke istana untuk berkultivasi. Tempat tinggal di gua ini tidak lebih dari sekadar tempat untuk menipu orang lain. Di pintu masuk kediaman gua, ada pintu batu hitam. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan pintu batu itu segera tertutup. Seluruh kediaman gua segera menjadi gelap. Kemudian, dia bersandar ke dinding dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Meskipun dia telah berhasil menyelinap ke Pulau Naga Ilahi, bagaimana dia bisa menanyakan tentang Yesue, R dan dua orang lainnya? Seseorang harus tahu. Ini adalah Pulau Naga Suci, markas besar para naga. Segala sesuatunya harus berada di bawah kendali para naga. Lebih-lebih lagi. Meskipun ada dua juta orang yang memasuki Pulau Naga Ilahi kali ini, hampir tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ketua Master Pavilion, Yesue R, dan Tuan Tua Ye berada di Pulau Naga Ilahi. Jadi, sekali dia meminta seseorang menanyakannya, pasti akan timbul kecurigaan. Dan jika dia mencarinya sendirian perlahan-lahan, Pulau Naga Ilahi begitu besar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan mereka. Dia tidak punya waktu terbuang sia-sia seperti ini. Bagaimanapun juga, dia masih harus merencanakan bagaimana caranya melarikan diri dari Pulau Naga Ilahi. Sakit kepala. Qin Fei yang mengusap dahinya. Meskipun dia telah menyelinap masuk, dia sudah kehabisan akal. Tiba-tiba, dia teringat pada Ye Zong dan segera mengirimkan transmisi suara, Tuan, Anda lebih mengenal Pulau Naga Ilahi dan tahu tentang Longsun. Bisakah Anda menebak di mana Longsun mungkin mengurung mereka? Tempat yang paling mungkin adalah penjara ilahi. Tapi itu belum tentu terjadi. Kita harus menyelidikinya sebelum kita tahu. Suara Ye Zong terdengar di benak Qin Fei yang... Penjara ilahi. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Tetapi penjara suci ini terletak di bawah Gunung Suci Naga. Ada ahli-ahli tertinggi yang menjaganya, dan Longsun secara pribadi telah memasang penghalang. Hampir mustahil untuk menyelinap masuk. Kata Ye Zong. Penjara ilahi. Gumam Qin Fei yang... Itu pasti tidak akan berhasil jika dia meminta tuannya melakukannya sekarang. Lagi pula, di mata para naga, tuannya sudah jatuh. Tiba-tiba, Qin Fei yang teringat Li Qi yang lagi. Orang ini mungkin benar-benar dapat membuat titik masuk. 2846. Lalu seberapa banyak yang guru ketahui tentang Li Qi yang... Qin Fei yang bertanya secara diam-diam. Li Qi yang... Ye Zong merenung sejenak dan berkata, orang tua ini telah melihat orang ini tumbuh dewasa. Qin Fei yang berkata, jadi, guru pasti mengenalnya dengan sangat baik. Semacam itu. Alasan orang ini memasuki istana dewa naga saat itu adalah untuk membalas dendam. Kata Ye Chong. Pembalasan dendam. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Saat itu, keluarganya dianggap sebagai keluarga kaya dan berkuasa di utara. Namun karena dendam pribadi, keluarganya dimusnahkan, dan dialah satu-satunya yang selamat. Anda seharusnya bisa membayangkan perasaan dimusnahkan. Dan orang-orang yang membantai keluarganya tidak membiarkannya pergi. Mereka terus mengejarnya. Terpaksa masuk ke istana dewa naga, dia memilih untuk masuk ke sana. Bakat orang ini tidak buruk. Mengandalkan sumber daya istana dewa naga, dia dengan lancar melangkah ke alam tak terkalahkan setengah langkah. Kau seharusnya bisa membayangkan apa yang terjadi kemudian tanpa orang tua ini mengatakannya. Dia pergi untuk membalas dendam, dan kemudian orang tua ini membawanya ke pulau naga suci. Karena adanya empat istana dewa naga, siapapun yang berhasil menembus alam tak terkalahkan setengah langkah harus memasuki pulau naga ilahi. Ye Zhong mentransmisikan. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu dan bertanya, jadi, dia memasuki istana dewa naga karena tidak punya pilihan lain. Itu benar. Sebenarnya, ketika dia berhasil mencapai alam tak terkalahkan setengah langkah, lelaki tua ini sudah melihat bahwa dia tidak ingin memasuki pulau naga ilahi. Dia bahkan ingin meninggalkan istana dewa naga. Tetapi dia juga tahu bahwa naga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun, dia bisa meraih prestasi seperti itu berkat didikan para naga. Selain itu, batu takdir ilahi mengendalikan jiwa ilahinya. Dia tidak berani melawan. Kata Ye Chong. Dengan kata lain, dia memasuki pulau naga ilahi karena dipaksa. Qin Fei yang bertanya. Ya. Ye Zhong menjawab. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat sedikit saat dia tertawa diam-diam. Kalau begitu, tampaknya kita memang bisa memulainya dari dia. Saya tidak akan keberatan jika Anda melakukan ini. Tetapi Anda harus memastikan keselamatannya. Bagaimanapun, hidupnya sudah sangat sulit. Kata Ye Chong. Saya akan. Qin Fei yang menjawab. Selain itu, di pulau naga suci, kecuali tidak ada pilihan lain, jangan memasuki kastil kuno atau dunia penyu hitam. Ye Zhong mengingatkan. Mengapa? Qin Fei yang terkejut. Kamu tidak tahu kemampuan Longzun. Selama benda suci spasial apapun terekspos, benda itu tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Kata Ye Chong. Saya tahu itu. Namun, kemampuannya ini perlu dilihat dengan mata telanjang. Dia tidak berada di tempat kultifasi saat ini, jadi dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Ye Zhong berkata, lalu bagaimana kau tahu kalau dia tidak bersembunyi dalam kegelapan dan memperhatikan kalian? Ini. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Tidak seorang pun tahu jika Longzun memata-matai mereka dalam kegelapan. Singkatnya, lebih baik berhati-hati. Kata Ye Chong. Oke. Qin Fei yang menjawab dan mengirimkan suaranya, lalu di mana Ye Suer dan Tuan Tua Ye tinggal di masa lalu. Tunggu sebentar, aku akan menggambar peta Pulau Naga Suci untukmu, sehingga akan lebih mudah bagimu untuk bertindak di masa mendatang. Ye Zhong berkata dalam hati. Peta. Qin Fei yang sedikit tertegun, dan hatinya langsung gembira. Dengan peta memang akan jauh lebih mudah. Sesaat kemudian, pikiran Qin Fei yang bergerak, dan sebuah peta segera muncul di kehampaan di depannya. Qin Fei yang menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Di peta, seluruh Pulau Naga Ilahi tampak seperti nyata, seolah-olah merupakan salinan Pulau Naga Ilahi. Dengan kata lain, ini adalah peta seluruh Pulau Naga Ilahi. Saya telah menandai tempat-tempat yang paling penting di Pulau Naga Ilahi, dan ada penjelasannya di bawah. Perhatikan dengan saksama. Hancurkan setelah selesai. Kata Ye Chong. Terima kasih Tuan. Qin Fei yang diam-diam berterima kasih padanya, lalu duduk bersilah di tanah dan memperhatikannya dengan saksama. Seluruh Pulau Naga Ilahi bagaikan seekor Naga Ilahi Raksasa, tergeletak di tengah laut pedalaman. Dan Pulau Naga Ilahi terbagi menjadi dua wilayah. Daerah luar, daerah dalam. Wilayah luar adalah rumah bagi berbagai ras naga. Total ada sepuluh naga, artinya ada ras yang berbeda-beda. Yaitu, Klan Naga Api, Klan Naga Emas, Klan Naga Putih, Klan Naga Darah, dan seterusnya. Kesepuluh ras tersebut tersebar di berbagai tempat di wilayah luar, mengepung wilayah dalam. Dan daerah dalam adalah tempat Longzun berada. Saat ini, tempat kultivasi Kinfei Yang juga berada di area dalam. Dan tidak jauh dari Istana Naga, dengan kecepatan Kinfei Yang, itu akan memakan waktu paling lama setengah jam. Dan Istana Naga adalah kamar tidur Longzun. Itulah yang ingin ku katakan. Tempat kultivasi ini berada tepat di bawah hidung Longzun. Bagi Kinfei Yang, ini sama sekali bukan kabar baik. Karena kultivasinya baru di alam surga ke-9, ia butuh waktu setengah jam untuk bergegas dari tempat kultivasi ke Istana Naga. Namun dengan kultivasi Longzun, jika ia ingin datang ke tempat kultivasi, hanya butuh beberapa kedipan mata. Jadi, di masa depan, dia tidak bisa ceroboh di tempat kultivasinya, karena Longzun bisa datang kapan saja. Dan dia tidak bisa membuat keributan terlalu banyak. Lagipula, pada jarak ini, jika terjadi keributan, Longzun akan segera waspada. Dan di area dalam, selain Istana Naga dan tempat kultivasi, tempat yang paling penting adalah tanah suci. Tidak. Tanah suci lebih penting daripada Istana Naga di Pulau Naga Ilahi. Tanah suci naga terletak di pusat seluruh Pulau Naga Ilahi. Dan Gunung Suci, tempat senjata ilahi berdaulat berada, berada di pusat tanah suci. Pendeknya. Tata letak Pulau Naga Ilahi dibagi menjadi dua area utama. Wilayah luar memiliki sepuluh klan utama. Area dalam memiliki tempat budidaya, Istana Naga, Gunung Suci, dan Gunung Suci. Adapun penjara ilahi yang dibicarakan Yezong, lokasinya berada di bawah Gunung Suci. Sejujurnya, memasuki penjara ilahi lebih sulit daripada naik ke surga. Pertama-tama, Gunung Suci memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Pikirkanlah, bisakah kau menyelinap ke penjara ilahi di bawah hidung senjata ilahi yang berdaulat. Itu pastinya mustahil. Kedua, Gunung Suci memiliki ahli-ahli hebat. Oleh karena itu, rencana menyelinap ke penjara ilahi dapat diumumkan sebagai sesuatu yang mustahil. Qin Fei Yang melihat pada tanda yang sangat menarik perhatian di peta. Tempat ini hanya berjarak setengah jam dari Istana Naga. Dan ini adalah halaman tempat Yesue, R dan Tuan Tua Ye dulu tinggal. Tetapi, ada masalah besar di sini. Karena tempat Yesue R dan Tuan Tua Ye tinggal berada di arah yang berlawanan dengan tempat kultivasi. Misalnya, Istana Naga ditempatkan di tengah, tempat kultivasi berada di sebelah kiri, dan tempat tinggal Yesue R berada di sebelah kanan. Ketiga tempat tersebut terhubung dalam satu garis lurus. Dengan kata lain, jika dia ingin pergi ke tempat Yesue R tinggal, dia harus melalui Istana Naga tanpa mengambil jalan memutar. Melewati Istana Naga. Itu sungguh mustahil. Karena terlalu beresiko. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengirimkan transmisi suara, Tuan, apa tingkat kultivasi longsun? Kesempurnaan alam abadi. Ye Zong berkata dengan suara yang dalam. Sangat kuat. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Dan menurut apa yang aku ketahui, dia sudah mulai menerobos ke alam berdaulat setengah langkah. Ye Zong berkata lagi. Alam kedaulatan setengah langkah. Qin Fei Yang tercengang. Alam kedaulatan setengah langkah merupakan alam di atas alam abadi. Di alam ini, kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi penentang surga yang telah bangkit sepenuhnya. Kata Ye Zong. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Alam berdaulat setengah langkah sebanding dengan senjata ilahi penentang surga yang telah terbangun sepenuhnya. Jika longsun benar-benar melangkah ke alam berdaulat setengah langkah, bukankah mereka akan dalam bahaya? Jangan gugup. Tidak semudah itu untuk menerobos ke alam berdaulat. Ye Zong menghibur. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Kerajaan berdaulat tidak ada hubungannya dengan kekuatan ilahi. Karena alam berdaulat membutuhkan pemahaman tentang kekuatan hukum. Kata Ye Zong. Pemahaman tentang kekuatan hukum. Qin Fei Yang bahkan lebih bingung. Kamu pasti tahu kalau ada perbedaan pemahaman tentang kekuatan hukum, kan? Ye Zong bertanya. Saya tahu ini. Sepertinya ada enam tahap. Pemula, awal, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, kesempurnaan, kesempurnaan luar biasa. Kata Qin Fei Yang. Dia sendiri jelas tidak tahu hal ini. Dia hanya mendengarnya dari si gila. Itu benar. Kekuatan hukum memiliki total enam tahap. Dan jika kau ingin melangkah ke alam berdaulat, kau harus mencapai tahap keenam, yaitu kesempurnaan kekuatan hukum. Kata Ye Zong. Kesempurnaan kekuatan hukum. Qin Fei Yang tertegun dan buru-buru berkata, kesempurnaan kekuatan hukum, bukankah itu berarti kamu telah sepenuhnya menguasai kekuatan hukum? Ya. Kata Ye Chong. Maksudnya, setelah memahami sepenuhnya kekuatan hukum, kamu dapat melangkah ke alam berdaulat. Kata Qin Fei Yang. Seperti ini. Ye Zong mengangguk. Jadi melangkah ke alam berdaulat terkait dengan kekuatan hukum. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu dan bertanya, bagaimana jika kamu tidak memahami kekuatan hukum? Jika kamu tidak memahami kekuatan hukum, lupakan saja keinginanmu untuk melangkah ke alam berdaulat selamanya. Kata Ye Chong. Jadi begitu. Gu Mam Qin Fei Yang. Huh, belum lagi mereka yang tidak memahami kekuatan hukum, bahkan mereka seperti kita yang telah memahami kekuatan hukum pun belum tentu bisa melangkah ke alam berdaulat selamanya. Karena makna mendalam dari kekuatan hukum terlalu sulit. Sama seperti orang tua ini. Saya telah memahami hukum api selama bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang, saya masih terjebak di tahap kedua. Jika aku tidak mendapatkan keberuntungan apapun, seperti bimbingan seorang ahli atau warisan dari seorang ahli tertentu, orang tua ini takut aku hanya bisa bertahan di tahap kedua selama sisa hidupku. Ye Chong menghela nafas. Hati Qin Fei Yang bergetar. Bahkan dengan temperamen guru, menghadapi kekuatan hukum, dia malah begitu putus asa. Tampaknya untuk memahami kekuatan hukum secara menyeluruh lebih sulit dari yang dibayangkannya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan, bagaimana jika seseorang memiliki dua jenis kekuatan hukum? Itu sama. Selama kamu benar-benar memahami salah satu kekuatan hukum, kamu dapat melangkah ke alam berdaulat. Namun, seseorang yang memiliki dua jenis kekuatan hukum, apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Kata Ye Chong. Ada. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Siapa? Mengapa orang tua ini tidak tahu? Ye Zhong terkejut dan segera bertanya. Itu muridmu, aku. Qin Fei Yang terkekeh. Anda. Ye Zhong tertegun sejenak di kastil kuno dan kemudian berkata, Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak memahami kekuatan hukum cahaya? Apakah murid ini akan berbohong kepadamu? Sebelum kembali ke dunia kuno, saya melakukan perjalanan kembali ke Qin besar dan secara kebetulan, memahami hukum sebab akibat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Anda benar-benar memahami hukum sebab akibat? Tubuh Ye Zhong yang dibentuk oleh jiwa dewa tiba-tiba bergetar, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. 2847. Ya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Ye Cheng. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Orang tua ini tidak meragukannya. Tetapi, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seseorang sebenarnya dapat memahami dua jenis hukum. Ini pertama kalinya orang tua ini mendengar hal seperti itu. Yang lebih mengerikan adalah bahwa itu sebenarnya adalah hukum sebab akibat. Kata Ye Chong. Apakah hukum sebab akibat sangat kuat? Qin Fei Yang curiga. Meskipun dia memahami hukum sebab akibat, dia tidak begitu jelas mengenai hal-hal spesifik. Kamu harus tahu bahwa ada hukum sebab akibat yang kuat dan lemah. Hukum sebab akibat adalah hukum sebab akibat yang paling kuat di dunia ini. Tentu saja, itu hanya salah satunya. Sejauh pengetahuan orang tua ini, sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang pernah memahami hukum sebab akibat. Kata Ye Chong. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Dalam. Sangat kuat. Nak, kamu sungguh beruntung. Ye Chong berkata dengan iri. Kamu menyanjungku, aku hanya beruntung. Qin Fei Yang terkeke, tetapi kegembiraan dan kebanggaan dalam kata-katanya tidak dapat disembunyikan. Beruntung. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Meskipun memahami hukum sebab akibat memang terkait dengan keberuntungan, namun yang terpenting tetaplah kondisi diri sendiri. Qin Fei Yang dapat memahami dua jenis hukum sebab akibat dan merupakan salah satu hukum sebab akibat yang terkuat. Orang bisa mengatakan bahwa anak ini sudah menjadi orang nomor satu di dunia. Seperti yang dikatakan Ye Cheng, murid ini memang layak dibanggakan. Guru, masih banyak lagi yang Anda ketahui tentang hukum sebab akibat. Ceritakan semuanya kepada saya. Qin Fei Yang berkata dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya, orang tua ini tidak tahu banyak. Aku hanya sesekali mendengarnya dari Longsun. Jika kau ingin tahu, kau harus bertanya pada Longsun. Kata Ye Chong. Tanya Longsun. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan tersenyum pahit, lupakan saja. Murid ini masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Sebenarnya, tidak perlu bagimu untuk bertanya sebanyak itu sekarang. Fokuslah untuk memahami kedua jenis hukum ini terlebih dahulu. Selama kamu memahaminya, kamu akan mampu melangkah ke alam berdaulat. Begitu Anda melangkah ke alam berdaulat, Anda akan dapat pergi ke dunia yang lebih besar dan bertemu dengan lebih banyak pakar. Pada saat itu, kamu secara alami akan mengerti segala sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kata Ye Chong. Itu masuk akal. Qin Fei Yang menganggup dan berkata dalam hati, Terima kasih, guru, atas ajaranmu. Mengajar. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku benar-benar malu. Baik itu bakat atau kecerdasan, kau lebih baik dari orang tua ini. Orang tua ini sama sekali tidak bisa mengajarimu apapun. Tentu saja. Misalnya, saya butuh saran Anda tentang cara menangani berbagai hal dan sebagainya. Kata Qin Fei Yang. Saya rasa ini saja yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu bersikap rendah hati? Jika kamu tidak memiliki standar, mengapa kedua leluhur begitu menghargai kamu? Qin Fei Yang terdiam. Ye Chong tidak bisa menahan tawa. Baiklah, lanjutkan rekonstruksi jiwa ilahi dan tubuh fisikmu. Aku akan memikirkan cara untuk pergi ke tempat Ye Suer dan yang lainnya tinggal. Kata Qin Fei Yang. Hati-hati kalau begitu. Ye Chong mengingatkan. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan ekspresi tertegun. Tuan, bisakah altar di Pulau Naga Ilahi dibuka? Tidak. Kata Ye Chong. Betapa merepotkannya. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Jika dia tidak bisa membuka altar, dia harus menyelinap selangkah demi selangkah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi sepanjang jalan. Tetapi jika dia bisa membuka altar itu, asal dia tahu koordinatnya, dia bisa langsung berlari ke sana tanpa ada yang menyadarinya. Baik-baik saja maka. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku harus memikirkannya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melihat peta lagi dan merenung. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di luar. Fajar telah tiba. Matahari terbit perlahan. Di bawah pantulan sinar mentari pagi, Pulau Naga Ilahi tampak semakin megah. Semuanya, keluar. Tiba-tiba. Li Qi Yang berteriak. Di dalam gua. Qin Fei Yang tertegun dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Dia bangkit dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan peta itu. Kemudian, dia membuka pintu gua dan melangkah keluar. Segala yang ada di peta sudah terpatri dalam pikirannya, jadi tidak diperlukan lagi. Pagi. Li Xiao Fei juga kebetulan berjalan keluar dari gua. Melihat Qin Fei Yang, dia melambaikan tangannya secara alami dan tersenyum. Pagi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Li Xiao Fei berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menyangka orang ini bersikap begitu santai dan secara naluriah menolak. Namun jika dipikir-pikir lagi, mungkin lebih mudah menyembunyikan identitas seseorang saat ada orang di sekitar. Karena terkadang, jika seseorang terlalu sombong, akan lebih mudah menarik perhatian orang lain. Li Xiao Fei berkata, Saudara Wang, percayalah, aku benar-benar bukan penipu. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Dia hampir melupakannya, tetapi dia tidak menyangka orang ini masih mengingatnya. Itu benar. Indra Kenamku tidak pernah salah. Li Xiao Fei menepuk dadanya dan mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Bagus-bagus-bagus. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Qin Fei Yang menganggup tak berdaya. Kalau dia tidak percaya, dia takut orang ini tidak akan berhenti. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya padaku? Li Xiao Fei menatapnya dengan ragu. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Li Xiao Fei tiba-tiba tersenyum, menoleh dan melirik gunung di belakang, dan berkata, sepertinya hanya ada kita berdua di sini. Bukankah ini bagus? Qin Fei Yang tersenyum. Terlalu sepi dan membosankan. Li Xiao Fei mengerutkan bibirnya dan kemudian bertanya, mengapa kita tidak pindah ke tempat yang ramai? Tidak tertarik. Saya di sini untuk bercocok tanam, bukan untuk ikut bersenang-senang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Li Xiao Fei menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita saling mengandalkan di sini. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup sambil tersenyum kecut. Dengan penipu seperti itu di sisinya, dia benar-benar tidak akan bosan di masa mendatang. Segera. Mereka berdua berjalan menuju area tengah lahan budidaya, di mana kerumunan orang padat telah berkumpul. Li Qi Yang berdiri di udara. Setelah berdiskusi dengan Lord Wang Chang dan berkonsultasi dengan Lord Longzun, kami memutuskan untuk mendirikan Oladiaken di sini. Itu sama dengan Oladiaken di Istana Dewanaga, yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan sumber daya dan hal-hal lainnya. Li Qi Yang berkata tanpa ekspresi. Lalu kapan kita bisa menerima sumber dayanya? Tidak semua orang peduli dengan Oladiaken, yang penting mereka mendapat sumber dayanya. Li Qi Yang melirik gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah, dan tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah gunung raksasa tak jauh dari sana. Setelah itu, Li Qi Yang melangkah maju dan mendarat di puncak gunung. Kemudian, dia menggunakan mana besarnya dan dengan cepat membangun aulah hitam di puncak gunung. Setelah itu, Li Qi Yang berjalan ke Olah dan mengeluarkan meja dan kursi. Kalian bisa datang sekarang. Jangan khawatir, dua juta orang akan butuh waktu lama untuk mendistribusikan sumber daya. Datanglah satu per satu. Mereka yang tidak terburu-buru dapat kembali ke gua terlebih dahulu dan kembali lagi kemudian. Ketika suara Li Qi Yang keluar dari Aulah, banyak orang tidak sabar untuk terbang menuju puncak gunung. Kakak Wang, ayo kita pergi juga. Li Xiao Fei menarikin Fei Yang dan berlari menuju puncak gunung. Tuan Li Qi Yang tidak akan menghabiskan sumber dayamu. Apa terburu-buru? Qin Fei Yang terdiam dan berhenti di udara. Apakah kamu tidak penasaran berapa banyak batu jiwa yang akan diberikan naga kepada kita? Li Xiao Fei bertanya. Apa yang membuat penasaran? Kita akan tahu pada akhirnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu tenang. Baiklah. Saya akan naik dulu. Saat saya mendapatkan sumber dayanya, saya akan kembali menemui Anda. Setelah Li Xiao Fei selesai berbicara, dia bergegas ke puncak gunung bersama yang lainnya. Hanya demi sumber daya ini, apakah pantas mengikuti naga dan menjual harga dirimu? Qin Fei Yang mendesah diam-diam. Sejujurnya. Tidak peduli berapa banyak batu jiwa yang mereka berikan, dia tidak peduli. Pertama-tama, dia tidak kekurangan batu jiwa sama sekali. Kedua, dia tidak membutuhkan amal dari dragons. Atau dia bisa saja merampoknya. Itu akan memuaskan. Tanpa tinggal lebih lama lagi, Qin Fei Yang kembali ke gua. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya menggertakkan giginya dan mengaktifkan teknik penyembunyian. Menurut peta dalam ingatannya, dia bergegas ke arah Istana Naga. Tentu saja, dia tidak bisa pergi langsung ke Istana Naga, tetapi dia akan melewati Istana Naga. Butuh waktu setengah jam untuk pergi dari tempat kultivasi ke Istana Naga, dan setengah jam lagi untuk pergi dari Istana Naga ke kediaman Yesuer dan Tuan Tuaye. Totalnya tepat satu jam. Jika dia mengambil jalan memutar, waktu yang dibutuhkan tentu akan bertambah lama. Namun kini teknik penyembunyian itu dapat diaktifkan dua kali sehari, dan setiap kali dapat berlangsung selama dua jam. Itu sudah cukup untuk perjalanan pulang pergi. Dia takut akan terjadi kecelakaan di jalan. 2848 Meskipun ini adalah pertama kalinya dia datang ke Pulau Naga Ilahi, dengan peta yang digambar Yezong, Qin Fei Yang sangat mengenali setiap tempat. Tidak lama setelah meninggalkan tempat kultivasi, Qin Fei Yang memasuki gunung yang luas. Ada tanaman, danau, dan sungai di pegunungan itu. Namun tidak ada seekor binatang pun. Namun, ada banyak binatang kecil. Misalnya, ada kelinci-kelinci kecil yang lincah, burung bango putih yang menari-nari, dan burung-burung berwarna-warni. Mereka membuat Pulau Naga Suci ini tampak seperti negeri dongeng. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Di pulau sebesar itu, kecuali hewan-hewan kecil ini, mengapa tidak ada satupun binatang? Nanti, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya pada Yezong. Ternyata Pulau Naga Ilahi melarang binatang buas untuk masuk. Dengan kata lain, seluruh Pulau Naga Ilahi hanya memiliki naga dan sejumlah kecil manusia, serta hewan-hewan kecil yang lucu ini. Bahkan di masa lalu, Pulau Naga Ilahi tidak memiliki hewan-hewan kecil ini. Kemudian, Putri Naga merasa bahwa Pulau Naga Ilahi ini terlalu sepi, jadi dia pergi keluar untuk menangkap beberapa hewan kecil dan membesarkannya di Pulau Naga Ilahi. Pendeknya. Kecuali naga, makhluk apapun yang ingin masuk ke Istana Dewa Naga harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari penguasa naga. Perjalanannya mulus melebihi imajinasi. Setelah sekitar setengah jam, Qin Fei Yang akhirnya melihat sebuah halaman. Itu di sini. Menurut peta, Yezue, R dan Pak Tuaye dulunya tinggal di sini. Qin Fei Yang berdiri di depan halaman dan tidak terburu-buru masuk. Pertama-tama dia merasakan dengan hati-hati. Namun, di halaman, dia tidak merasakan aura keduanya. Mungkinkah mereka tidak ada di sini lagi? Qin Fei Yang bergumam dalam hati dan diam-diam memasuki halaman. Ia mencari ke dalam dan luar, tetapi tidak ada seorang pun di halaman. Bagaimana itu? Suara Ye Cheng terngiang di benak Qin Fei Yang. Tidak seorang pun. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Ye Cheng terkejut. Qin Fei Yang tetap diam. Dia berbalik dan memasuki kamar tidur. Tidak ada seorang pun di kamar tidur, dan perlengkapan tidur terlipat rapi. Saat Qin Fei Yang hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Liontin Giok di lemari di samping tempat tidur. Qin Fei Yang berjalan dengan curiga dan meraih Liontin Giok di lemari. Liontin Giok ini berukuran sekitar setengah telapak tangan bayi, dan diukir dengan pola burung Phoenix Dewa. Ada juga kata, Ye, di tengahnya. Ye Cheng, apakah Liontin Giok ini milik Ye Suir? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Liontin Giok apa? Ye Cheng bingung. Qin Fei Yang menjelaskan bentuk Liontin Giok itu kepada Ye Cheng. Benar, benar, benar. Ini milik Sue Er. Meskipun itu hanya sepotong batu Giok biasa, itu sangat berarti bagi Sue Er. Karena itu adalah hadiah dari orang tuanya saat dia lahir. Sejak orang tuanya meninggal, dia selalu membawa Liontin Giok ini bersamanya. Ye Cheng berkata tergesa-gesa. Liontin Gioknya ada di sini, tapi dia tidak ada. Apa yang terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening, berbalik, dan berjalan keluar ruangan. Dia meninggalkan halaman dan melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak menemukan Ye Suir dan tuan Tua Ye. Fei Yang, ada ruang kultifasi di bawah aula di halaman. Apakah kamu sudah mencarinya? Suara Ye Zhong terdengar. Ruang budidaya. Qin Fei Yang tertegun. Dia kembali ke halaman, memasuki aula, dan mengamati lantai. Ye Zhong berkata, ruang kultifasi ini digunakan oleh Sue Er untuk berkultifasi. Cepat lihat dan lihat apakah dia ada di dalam. Bagaimana cara membuka pintu rahasia? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Apakah kamu melihat vas di sudut kiri aula? Ye Zhong bertanya. Qin Fei Yang berbalik dan melihat vas porselen biru dan putih setinggi seseorang di sudut kiri aula. Ada vas bunga. Qin Fei Yang menjawab. Putar dengan pelan. Kata Ye Zhong. Oke. Qin Fei Yang melangkah maju, memegang vas, dan mengerahkan sedikit tenaga. Saat vas berputar, retakan muncul di lantai aula, lalu perlahan terbuka. Tidak lama setelah itu, sebuah ruang kultifasi berukuran sekitar 10 kaki muncul di depannya. Qin Fei Yang berdiri di atas dan mengamati ruang kultifasi di bawah. Tidak ada apapun di ruang budidaya kecuali futon. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, mereka tidak ada di ruang kultifasi. Lalu dimanakah mereka? Ye Zhong terkejut. Mungkinkah mereka telah terbunuh? Ye Cheng tiba-tiba berkata, Mustahil. Longzun bukanlah orang yang tidak berperasaan. Kata Ye Chong. Kakak, kau masih melindunginya saat ini. Ye Cheng berkata dengan marah. Ye Zhong terdiam. Ye Cheng, jangan khawatir. Aku tidak menemukan noda darah atau jejak pertempuran di halaman ini. Saya pikir mereka seharusnya aman. Qin Fei Yang menghiburnya. Bahkan dia sendiri pun tidak yakin. Karena tidak ada bercak darah atau jejak pertempuran di sini, itu tidak dapat membuktikan apapun. Lagi pula, dengan kekuatan Longzun, dia bisa membunuh Ye Sui, R dan Ye Cheng tanpa meninggalkan jejak. Mengambil langkah mundur. Jika mereka berdua benar-benar aman, di mana mereka sekarang? Seseorang harus tahu. Ini terjadi tadi malam. Dengan kata lain. Baru satu malam berlalu. Tadah. Saat Qin Fei Yang tengah merenung, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Qin Fei Yang langsung menggigil dan segera menutup pintu rahasia. Dia menenangkan diri dan bersembunyi di balik vas. Dia sangat gugup dan ada sedikit keraguan di matanya. Siapa yang akan datang ke sini saat ini? Secepatnya. Pintu didorong terbuka dan embusan angin harum bertiup ke ola. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di luar pintu. Kamu Sui? Eh. Mata Qin Fei Yang berbinar. Itu benar. Wanita ini adalah Ye Sui, R. Namun saat dia hendak menyapa Ye Sui, dia tiba-tiba menyadari ada seorang pemuda berdiri di pintu masuk halaman. Pemuda ini tingginya sekitar 1,8 meter. Ia mengenakan jubah panjang berwarna putih dan wajahnya seputih batu giyok. Ia memiliki sikap yang anggun. Aura yang sangat kuat. Jantung Qin Fei Yang berdebar kencang. Dia sama sekali tidak dapat melihat kultifasi pemuda ini. Namun, aura orang ini mengandung kekuatan naga murni. Jelas sekali. Tubuh aslinya adalah naga suci. Dan pemuda ini jelas datang bersama Ye Sui R. Ye Sui R. berdiri di pintu dan melirik ke ola. Matanya sangat melankolis. Dia kemudian melangkah ke ola dan menuju ke lantai 2. Qin Fei Yang melirik pemuda di luar halaman. Kemudian, dia diam-diam mengikutinya. Secepatnya, Ye Sui R. memasuki kamar tidur dan melirik lemari di samping tempat tidur. Ya. Pada saat itu. Dia tertegun. Di mana liontin giyoknya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia meninggalkannya di sini sebelum dia pergi. Qin Fei Yang melihat penampilan Ye Sui R. dan tahu bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan liontin giyok. Dan liontin giyok itu sekarang ada di tangannya. Titik. Apakah Anda mencari ini? Saat Ye Sui R. tengah kebingungan, sebuah suara tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Segera setelah. Dia melihat liontin giyok muncul di depannya entah dari mana. Ye Sui R. terkejut. Jangan bersuara. Qin Fei Yang buru-buru mengirimkan suaranya dan kemudian meraih Ye Sui R. Ye Sui R. segera memasuki mode siluman. Pada saat yang sama. Dia juga melihat Qin Fei Yang. Anda. Jejak niat membunuh muncul di mata Ye Sui R. Niat membunuh. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan segera berkata, Apapun yang Longzun katakan kepadamu, harap tenang. Ye Sui R. tidak bersuara dan hanya menatap Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang biasa akrab dengannya sebagai libu air, dia juga tahu seperti apa rupa Qin Fei Yang. Lagi pula, rumor tentang Qin Fei Yang tersebar di mana-mana di tanah suci selama bertahun-tahun ini. Lebih-lebih lagi. Saat itu, dia bahkan menyelamatkan Qin Fei Yang. Saat itu, Qin Fei Yang sedang koma. Jadi sekilas, dia sudah mengenali Qin Fei Yang. Sui R. ada apa? Di luar. Pemuda berpakaian putih itu juga dengan tajam merasakan niat membunuh Ye Sui R. dan buru-buru bertanya dengan keras. Ekspresi wajah Qin Fei Yang sedikit berubah, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa pemuda berpakaian putih telah memasuki halaman. Kakekmu belum meninggal. Beri aku waktu untuk menjelaskannya. Qin Fei Yang buru-buru mengirimkan suaranya. Kakek tidak meninggal. Mata Ye Sui R. tiba-tiba bergetar. Tolong percayalah padaku. Kata Qin Fei Yang. Ye Sui R. menatap Qin Fei Yang dalam-dalam lalu berkata, Aku hanya memikirkan kematian kakek dan kakek kedua, dan tidak bisa mengendalikan niat membunuh di hatiku. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu masuk. Aku ingin sendiri sebentar. Baik-baik saja maka. Suara pemuda berpakaian putih terdengar di luar. Qin Fei Yang berjalan ke jendela dan melihat pemuda berpakaian putih itu berhenti dan duduk di meja batu di halaman. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Apa yang sedang terjadi? Ye Sui R. menyampaikan suaranya. Melihat berarti percaya, mendengar berarti salah. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Dengan sebuah pikiran, Ye Zong dan Ye Cheng diam-diam muncul di sampingnya. Kakek. Kakek kedua. Ye Sui R. menatap mereka berdua dan tidak bisa menahan tangis. Gadis, ini sulit bagimu. Ye Zong menghela nafas dan matanya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ye Sui R. memandang mereka berdua dan bertanya. Ceritanya panjang, nanti aku ceritakan pelan-pelan kalau sempat. Kamu hanya perlu ingat untuk mendengarkan Qin Fei Yang mulai sekarang. Ye Zong mentransmisikan suaranya. Oke. Ye Sui R. mengangguk. Qin Fei Yang menatap Ye Zong dan menyampaikan suaranya kepada Ye Sui R. Apa yang dikatakan Longzun kepadamu setelah guru memalsukan kematiannya? Mendengar pertanyaan ini, Ye Zong menatap Ye Sui R. dengan gugup dan penuh harap. Ye Sui R. mencoba mengingat apa yang telah terjadi dan menjelaskan situasi singkat kepadanya. Setelah mendengar ini, wajah Ye Zong menjadi pucat. Ye Cheng menatap kakak laki-lakinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Dia kemudian menatap Ye Sui R. dan mentransmisikan suaranya, apakah kamu yakin Longzun mengatakan untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang? Ya. Ye Sui R. mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, dia juga memintaku dan kakek buyut untuk pergi ke istana naga dan mengajari kami kultivasi secara pribadi. Jadi kamu pergi ke istana naga. Qin Fei Yang menyadarinya dan diam-diam mencibir, dia memintamu pergi ke istana naga bukan untuk mengajarimu kultivasi, tetapi untuk memata mataimu. Ye Sui R. tidak dapat menahan rasa panik ketika mendengar ini. Awalnya dia mengira bahwa Longzun melakukan hal itu demi kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longzun hanya memanfaatkannya. Qin Fei Yang menoleh ke arah Ye Zong dan menyampaikan suaranya, Tuan, sekarang kebenaran sudah di depan matamu, sebaiknya kau menyerah sekarang juga. Ye Zong menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat sedikit kekecewaan dan rasa sakit di antara alisnya. 2.849 Apa yang salah? Ye Sui R. menatap mereka bertiga dengan curiga. Dia tidak tahu tentang hubungan antara Ye Zong dan Longzun, jadi dia bingung ketika melihat wajah kecewa Ye Zong. Qin Fei Yang berkata dalam hati, Ye Cheng, temani guru ke kastil kuno. Oke. Ye Cheng mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mereka berdua menghilang. Jelaslah bahwa guru selalu memiliki perasaan terhadap Longzun. Meski mustahil bagi mereka untuk bersama, setidaknya dia dapat selalu berada di sisinya. Bagi guru, dia sudah sangat puas bisa melindunginya seperti ini. Namun yang tidak diduganya adalah setelah ia memalsukan kematiannya, Longzun sama sekali tidak bersedih. Sebaliknya, ia menggunakan kematiannya untuk menjadikan Ye Sui R. dan Tuan Tua Ye sebagai bidak caturnya untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin guru tidak patah hati menghadapi kekejaman seperti itu? Mungkin Longzun telah memanfaatkan perasaan guru terhadapnya selama ini untuk membuat guru bekerja untuknya. Jadi sekarang, guru pasti merasa tidak enak. Qin Fei Yang, kakek, apa yang sedang dia lakukan? Ye Sui R. curiga. Qin Fei Yang berkata, anak-anak tidak boleh bertanya terlalu banyak tentang masalah orang dewasa. Ye Sui R. memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar libu er? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kau benar-benar bajingan. Ye Sui mengutuk. Semua orang di Istana Dewa Naga tertipu oleh orang ini. Qin Fei Yang tersenyum malu dan berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu, kakek buyutmu sekarang ada di Istana Naga. Ya. Ye Sui R. mengangguk. Lalu siapa orang yang ada di luar? Qin Fei Yang bertanya. Ye Sui R. berkata, dia adalah putra Longzun, pangeran para naga. Apa? Itu dia. Qin Fei Yang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke jendela lagi dan melihat pemuda berpakaian putih itu. Pemuda itu duduk di meja batu dan memandang kekejauhan. Ekspresinya tenang dan memancarkan aura ilmiah. Kalau saja seseorang tidak mengetahui jati diri orang tersebut, hanya berdasarkan temperamennya saja, tidak akan ada orang yang mampu menolak atau tidak menyukainya. Ini benar-benar berbeda dari Naga dan Longzun yang mendominasi. Apa budidayanya? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Dia tampaknya berada pada tahap kesuksesan kecil yang tidak dapat dihancurkan. Ye Sui R. menyampaikan suaranya. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Dia berkata melalui transmisi suara, ketika kita berada di neraka Raja Neter, Tuan dan Kaisar Binatang berkata bahwa dia baru saja memasuki alam abadi. Kudengar dia berhasil mencapai tahap abadi awal beberapa tahun yang lalu. Ye Sui R. berpikir dalam hati. Menakjubkan. Qin Fei Yang bergumam. Kultivasi pangeran ini jauh lebih kuat daripada Putri Naga. Yang paling penting, Kaisar Binatang telah berkata bahwa Pangeran Naga memiliki seni ilahi yang menantang surga. Jika tidak terjadi apa-apa, orang ini pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan berpikir, bagaimana dengan Ketua Master Pavilion. Dia dikurung di penjara ilahi. Kata Ye Sui R. Dia benar-benar ada di penjara ilahi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Awalnya, dia masih berharap Ketua Pavilion Master tidak benar-benar dikurung di penjara dewa. Dia mungkin juga dikurung di tempat lain. Tetapi sekarang kata-kata Ye Sui R. tidak diragukan lagi telah menghancurkan harapan di dalam hatinya. Terkunci di penjara ilahi. Ini akan sulit untuk ditangani. Ye Sui R. menatap Qin Fei Yang dengan warna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Dia mentransmisikan suaranya, Bagaimana kamu bisa menyelinap ke Pulau Naga Ilahi? Apakah kau menyelinap ke Pulau Naga Ilahi untuk menyelamatkan kami? Jika bukan untuk menyelamatkanmu, mengapa aku harus datang ke Pulau Naga Suci? Qin Fei Yang melotot marah padanya. Ketika Ye Sui R. mendengar ini, pipinya langsung memerah, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Mengapa wajahmu merah? Kamu gila. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Kau lah yang gila. Ye Sui R. tertegun, lalu tak dapat menahan diri untuk memutar bola matanya. Benar-benar orang bodoh. Sui R., apakah kamu sudah selesai? Di luar. Suara pangeran naga terdengar. Ini tentang waktu. Ye Sui R. menanggapi, lalu menatap Qin Fei Yang, dan berkata dalam hati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya masih pergi ke Istana Naga? Tentu saja kamu harus pergi. Jika kamu tidak pergi, Longzun pasti akan curiga. Pada saat itu, kamu dan kakek buyutmu mungkin dalam bahaya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Tetapi, Ye Sui R. sedikit bingung. Jangan panik. Anggap saja kau tidak melihat kami. Lagipula, kau harus terus membenciku, lebih baik kau membenciku sampai gigimu gatal. Dengan cara ini, kamu tidak akan terekspos. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Tapi aku tidak bisa membencimu sekarang. Ye Sui R. merasa sedikit gelisah. Sekalipun kamu tidak bisa membenciku, kamu harus membenciku. Kecuali jika Anda ingin semua orang mati di sini. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ye Sui mengangguk tanpa daya. Tidak usah berusaha sekuat tenaga, tapi kamu harus melakukannya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Baiklah. Ye Sui R. mengangguk. Juga. Saat kau kembali ke Istana Naga, jangan ceritakan tentang kami pada kakek buyutmu dulu. Dan jangan berpikir untuk pergi ke tempat kultivasi untuk mencariku. Setelah aku memikirkan cara untuk menyelamatkan ketua Master Pavilion dari penjara dewa, aku akan pergi dan menjemput kalian. Kata Qin Fei Yang. Tak tahu malu, siapa gerangan yang terpikir untuk mencarimu. Ye Sui R. menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah merah. Aku serius, aku tidak bercanda denganmu. Sekarang, setiap gerakanmu berhubungan dengan hidup dan mati kita. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ye Sui R. sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan marah. Bagaimana mungkin ada manusia kayu seperti itu di dunia? Apakah saya harus mengatakannya keras-keras? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya, ngomong-ngomong, apakah pangeran naga ini mewarisi kemampuan Longsun? Kemampuan apa? Ye Sui R. curiga. Itu adalah kemampuan untuk mendengar transmisi suara orang lain dan melihat benda-benda suci luar angkasa yang tersembunyi di dalam kehampaan. Kata Qin Fei Yang. Tampaknya itu mungkin. Ye Sui R. mengangguk. Maka tampaknya saya harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Qin Fei Yang bergumam. Jika dia bertemu Longsun, putri naga, dan pangeran naga ini, dia tidak boleh mengirim transmisi suara di depan mereka. Jika tidak, tidak ada yang bisa lolos dari mata mereka yang mengintip. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, kalau begitu cepatlah pergi. Ye Sui R. berpura-pura tidak mendengarnya. Setelah merenung sejenak, dia memberanikan diri dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang, lalu bertanya, kamu sudah berada di neraka selama bertahun-tahun, jangan bilang kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadaku. Sesuatu yang lain. Apa maksudmu? Qin Fei Yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ini menyebalkan. Ye Sui R. menghentakkan kakinya, mengambil Yontin Giok, berbalik dan berlari keluar. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menggaruk kepalanya. Titik. Kamu keluar. Ketika Ye Sui R. berjalan keluar halaman, Pangeran Naga segera berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. Ya. Ye Sui R. mengangguk, berusaha sekuat tenaga membuat dirinya sedih dan tertekan. Semuanya akan berlalu. Pangeran Naga menghampiri dan menghiburnya. Terima kasih. Ye Sui R. memaksakan senyum, menoleh melihat ke arah halaman, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang, ditemani oleh Pangeran Naga. Qin Fei Yang berdiri di depan jendela sepanjang waktu, menatap bagian belakang Pangeran Naga, ekspresinya agak aneh. Pangeran Naga ini tampaknya tertarik pada Ye Sui R. Titik. Lahan Budidaya. Ketika Qin Fei Yang dengan tenang kembali ke tempat kultivasi, hari sudah hampir tengah hari. Semua orang masih mengantri untuk menerima sumber daya mereka. Qin Fei Yang melihat dari jauh, lalu langsung kembali ke guanya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dia tidak hanya menyelesaikan kesalahpahaman Ye Sui R terhadapnya, dia juga bertemu dengan Pangeran Naga yang legendaris. Yang terpenting tetaplah tuannya. Setelah mengetahui bahwa Longzun memanfaatkan Yesue, R dan Pak Tuaye, gurunya pasti akan patah semangat. Dengan cara ini, tuannya secara alami akan memilih untuk tinggal di dunia penyu hitam di masa depan. Pemahaman gurunya tentang Naga jauh melampaui orang lain. Dengan bantuan gurunya, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Ada juga Bis Soverein. Sang penguasa binatang juga mengenal naga seperti punggung tangannya. Sayangnya sang raja binatang masih berada di neraka. Kakak Wang. Tiba-tiba, suara Li Xiao Fei terdengar di luar gua. Ketika Qin Fei Yang mendengar suara Li Xiao Fei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah orang ini terlalu akrab dengannya? Dia tidak mengenalnya sama sekali sebelumnya. Saudara Wang, apakah Anda di sana? Suara Li Xiao Fei terdengar lagi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pintu batu gua terbuka. Pada saat itu, sosok itu berlari ke dalam gua dengan kecepatan tinggi. Siapa lagi kalau bukan Li Xiao Fei? Qin Fei Yang memandang Li Xiao Fei yang tampak sangat bersemangat. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Tentu saja sumber daya. Li Xiao Fei mengeluarkan tas kian kun dari tangannya dan melambaikannya di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih tas kian kun dan melihatnya. Jangan katakan. Banyak sekali, hampir satu juta. Hanya satu juta. Li Xiao Fei tertawa. Satu juta memang banyak, tapi bagi orang dengan tingkat kultivasi seperti kami, itu sepertinya tidak banyak, kan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tentu saja. Jika hanya satu juta batu jiwa, tentu saja aku tidak akan begitu bersemangat. Yang benar-benar membuat saya gembira adalah kita bisa mendapatkan satu juta batu jiwa setiap tahun. Kata Li Xiao Fei. Setiap tahun. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Pikirkanlah, jika kita bisa mendapatkan satu juta batu jiwa setahun, lalu bagaimana dengan sepuluh tahun? Seratus tahun? Seribu tahun? Dengan kata lain. Di masa depan, kita tidak perlu khawatir lagi tentang batu jiwa. Li Xiao Fei berkata dengan bersemangat. Sudut mulut Qin Fei Yang sedikit berkedut. Kali ini, naga benar-benar mengerahkan banyak upaya. Meski satu juta batu jiwa adalah jumlah yang kecil, namun jumlah itu sangat mengerikan jika dijumlahkan. Apalagi, kali ini, dua juta orang datang. Satu juta per orang, sepuluh juta per orang, seratus juta per orang. Sungguh tak terbayangkan. Ini juga membuktikan betapa mengerikannya fondasi naga. Karena bahkan dia tidak dapat mengambil uang sebanyak itu sekarang. Kamu juga harus pergi dan mengambilnya. Li Xiao Fei menyingkirkan cincin Qian Kun dan mendesak Qin Fei Yang. Mereka tidak akan lari, apa terburu-buru? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa tetap tenang seperti ini? Apakah kamu masih manusia? Li Xiao Fei memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, apakah ada hal lainnya? Jika tidak, jangan ganggu kultifasiku. Bagus. Aku tidak khawatir dengan apapun. Li Xiao Fei mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk berjalan keluar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pintu batu tertutup, lalu menundukkan kepalanya dan bergumam. Tanah Suci, Gunung Suci. Ye Sui, Er dan Patuaye sudah ditemukan, jadi satu-satunya yang tersisa adalah Ketua Master Pavilion. Selama dia menyelamatkan Ketua Master Pavilion, dia dapat berencana meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Namun, Gunung Suci memiliki senjata ilahi penguasa, dan Tanah Suci juga dijaga oleh seorang ahli tertinggi. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya? Titik. Setengah bulan kemudian, Qin Fei Yang akhirnya keluar dari gua dan terbang menuju aula tugas. Pada saat ini, aula tugas kosong dan terasa sangat dingin. Qin Fei Yang melangkah ke depan pintu, menatap Li Qi Yang yang tengah duduk di dalam, lalu membungkuk murid Wang Xiaoyer memberi hormat kepada Tuan Li Qi Yang. Li Qi Yang sedikit terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, masuk. Qin Fei Yang berjalan memasuki aula tugas. Li Qi Yang berkata dengan nada kantor, nama, kultivasi, dari Pulau Naga Ilahi mana kamu berasal. Wang Xiaoyer, puncak alam sembilan surga, dari Istana Dewa Naga Utara. Qin Fei Yang menjawab satu per satu. Istana Dewa Naga Utara. Li Qi Yang terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, jadi, kamu juga telah melihat Qin Fei Yang dengan mata kepalamu sendiri. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Li Qi Yang bertanya, kalau begitu, apakah kamu tidak takut? Apa yang perlu ditakutkan? Qin Fei Yang tidak mengerti. Kamu telah melihat Qin Fei Yang sebelumnya, jadi kamu tentu tahu metodenya. Dan jika kamu memasuki Pulau Naga Suci, itu berarti kamu akan menjadi musuhnya di masa depan. Pada saat itu, apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapinya? Kata Li Qi Yang. Keberanian, tentu saja. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Keberanian. Li Qi Yang bergumam, dan menggelengkan kepalanya, akhir-akhir ini, aku telah bertanya kepada banyak orang, dan jawaban mereka hampir sama dengan jawabanmu. Aku hanya tidak tahu, apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Fei Yang secara langsung. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan bertanya sambil tersenyum, lalu bagaimana denganmu, Tuan? Aku. Li Qi Yang terkejut. 2.850. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Apa maksudmu? Li Qi Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Fei Yang? Benar-benar lelucon. Li Qi Yang sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, saya adalah ahli terhormat dari tahap mayat hidup. Jadi bagaimana jika kamu seorang ahli tertinggi? Bisakah kau mengalahkan artefak penentang surga milik Qin Fei Yang? Qin Fei Yang langsung menyelah kata-kata Li Qi Yang dan berkata dengan ringan. Mendengar ini. Tubuh Li Qi Yang tiba-tiba menegang. Sungguh lelucon, siapa yang dapat mengalahkan artefak yang menantang surga? Bahkan Lord Longzun pun tidak bisa. Lihat, kamu tidak punya banyak rasa percaya diri. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apakah kamu menertawakanku? Li Qi Yang mengangkat alisnya. Tidak-tidak. Qin Fei Yang buru-buru menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya, jika aku telah menyinggungmu, aku harap kamu dapat memaafkanku. Li Qi Yang melirik Qin Fei Yang, mengeluarkan tas Kiang Kun, dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkap tas Kiang Kun, memeriksanya sebentar, dan tersenyum, terima kasih, Tuan. Pergi. Li Qi Yang melambaikan tangannya. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan keluar pintu, berjalan ke pintu dan melihat keluar. Melihat tidak ada seorang pun di luar, dia berhenti dan menoleh ke arah Li Qi Yang, tersenyum dan berkata, Malam ini di pagi hari, jika kamu punya waktu, kamu bisa datang kepadaku dan kita bisa mengobrol dengan baik. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban Li Qi Yang, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hah! Li Qi Yang mendongak menatap punggung Qin Fei Yang, dan secerca kecurigaan melintas di matanya. Titik. Setelah meninggalkan Aula Diakon, Qin Fei Yang langsung kembali ke gua. Dalam sekejap mata, hari berlalu, dan Fajar pun tiba. Di dalam gua, ada dua kursi lagi dan meja teh. Di atas meja teh, sepoci teh telah diseduh, dan ada aroma teh yang memabukkan. Pada saat ini, Qin Fei Yang sedang duduk di salah satu kursi, menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang tidur siang. Seluruh gua, kecuali aroma teh, sunyi. Waktu berlalu. Sekitar satu jam berlalu. Melihat masih tidak ada pergerakan di luar, Qin Fei Yang membuka matanya, ada sedikit kekecewaan di matanya. Sepertinya ini Li Qi Yang. Tepat saat dia memikirkan hal itu, terdengar ketukan pelan di pintu. Qin Fei Yang segera menoleh untuk melihat pintu batu itu, dan sebuah senyuman muncul di matanya. Dengan lambayan tangannya, pintu batu itu perlahan terbuka, dan sosok yang dikenalnya segera memasuki pandangannya. Siapa lagi kalau bukan Li Qi Yang? Kupikir kamu tidak peduli dan tidak mau datang. Silakan masuk. Qin Fei Yang bangkit untuk menyambutnya. Li Qi Yang melirik gua itu dan melangkah masuk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi, dan gua itu perlahan tertutup. Tuan, silakan duduk. Qin Fei Yang menunjuk ke kursi di seberangnya. Li Qi Yang duduk di kursi dan menatap teko di atas meja. Jejak kebingungan langsung muncul di matanya. Aroma teh ini. Apa itu? Qin Fei Yang menatap Li Qi Yang dengan curiga. Di mana kamu mendapatkan teh ini? Li Qi Yang mengerutkan kening. Saya sendiri yang menanamnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Saya sendiri yang menanamnya. Li Qi Yang menatap teko dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mendonga dan menatap Qin Fei Yang, berkata, Aku pernah minum teh ini sebelumnya. Kamu punya. Qin Fei Yang tercengang. Ini tidak mungkin. Di seluruh tanah suci, hanya dia yang memiliki embun dewa surgawi ini. Beberapa waktu lalu, saya pergi mengunjungi Tuan Tuaye. Saat itu, Tuan Tuaye menjamu saya dengan teh ini. Menurut Tuan Tuaye, ini diberikan kepadanya oleh Li Bu Er, murid dari kepala olam Master Ye Song. Li Bu Er ini adalah Qin Fei Yang yang menyamar. Dan sekarang, Anda mengatakan bahwa Anda menanam teh ini. Lalu, bukankah kamu akan mengakui identitasmu tanpa ditekan? Kata Li Qi Yang. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dia benar-benar tidak menduga hal ini. Namun, dia memberikan sebotol embun dewa surgawi kepada Tuan Tuaye. Kamu adalah Qin Fei Yang. Li Qi Yang bangkit, menatap Qin Fei Yang dan mengucapkan kata demi kata. Qin Fei Yang tersenyum, lalu berdiri dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, Qin Fei Yang yang junior memberi salam kepada senior. Kamu memang Qin Fei Yang. Mata Li Qi Yang bergetar. Itu hanya spekulasi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah orang ini. Ya, saya Qin Fei Yang. Lagi pula, meskipun kamu tidak menyadari keberadaanku, aku akan mengambil inisiatif untuk mengakui identitasku kepadamu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Mengapa? Li Qi Yang mengerutkan kening. Seseorang harus tahu. Para naga membenci Qin Fei Yang sampai ke akar-akarnya. Dan sekarang dia adalah anggota klan naga. Qin Fei Yang benar-benar berinisiatif untuk mengakui identitasnya kepadanya. Bukankah ini seperti mencari kematian? Karena aku mengenalmu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu kenal saya. Li Qi Yang mengerutkan kening. Ya, dikejar musuh-musuhku dan tidak punya jalan keluar, aku tidak punya pilihan selain memasuki istana Dewa Naga. Setelah memasuki istana Dewa Naga, dengan mengandalkan bakat luar biasaku, aku memang memperoleh banyak sumber daya dan akhirnya berhasil menembus alam tak terkalahkan setengah langkah. Namun, meskipun aku memperoleh kultivasi yang kuat dan memiliki kemampuan untuk membalas dendam pada musuh-musuhku, aku telah kehilangan kebebasanku dan hanya bisa memasuki Pulau Naga Ilahi tanpa daya. Kata Qin Fei Yang. Apakah Anda sedang menyelidiki saya? Li Qi Yang berkata dengan marah. Apakah menurutmu aku punya banyak waktu luang? Lagi pula, kau selalu berada di Pulau Naga Ilahi. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Bagaimana aku bisa menyelidikimu? Gurulah yang menceritakan semua ini kepadaku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu masih punya muka untuk menyebut tuanmu. Li Qi Yang tertawa marah. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Masih pura-pura bodoh. Pergi dan tanyalah orang-orang. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu membunuh Ye Zhong dengan tanganmu sendiri? Dan itu adalah kehancuran total. Sejujurnya, aku berhutang budi pada Master Aula Besar Ye Zhong karena telah mempersiapkanku. Jika kau membunuhnya, kau akan menjadi musuhku. Mata Li Qi Yang berkilat dingin. Kamu berhutang budi pada guru karena telah merawatmu. Qin Fei Yang terkejut. Jika demikian halnya, segala sesuatunya akan lebih mudah ditangani. Itu benar. Saat itu, penguasa Istana Dewa Naga lah yang memerintahkan penguasa Istana Dewa Naga untuk memberikan perhatian khusus kepadaku. Aku tahu kau memiliki artefak yang menantang surga, tapi ini adalah pulau naga ilahi. Sekarang, ikutlah denganku untuk menemui Tuan Naga berdaulat. Li Qi Yang bangkit dan menatap Qin Fei Yang tanpa ekspresi. Qin Fei Yang tidak bergerak. Dia menatap Li Qi Yang dan berkata, Karena kematian guru, kamu begitu membenciku dan ingin membunuhku. Bagaimana jika guru tidak mati? Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah bisa diubah. Li Qi Yang mendengus dingin. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apa kebenaran yang sebenarnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan, saya harus mengganggu Anda lagi. Tidak apa-apa. Suara Yezong terdengar agak serak. Pikiran Qin Fei Yang tergerak, dan jiwa Yezong segera muncul di dalam gua. Tuan Istana. Mata Li Qi Yang sedikit bergetar. Ini aku. Yezong menganggup dan tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Li Qi Yang menatap Yezong dan kemudian Qin Fei Yang, matanya penuh keraguan. Saat itu, aku tidak membunuh guru sama sekali. Ye Cheng masih hidup dan sehat. Singkatnya, ini adalah drama yang saya sutradarai. Kata Qin Fei Yang. Sebuah drama. Li Qi Yang sedikit tertegun dan mengerutkan kening, Mengapa kamu ingin melakukan ini? Mungkinkah? Ketika dia berbicara sampai di sini, Li Qi Yang menatap Yezong dan berkata, Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Longzun? Kau sudah tega mengkhianati ras naga sejak lama, Jadi kau melakukan pertunjukan ini dengan Qin Fei Yang. Li Qi Yang, kamu berpikir terlalu sederhana. Jika orang tua ini benar-benar tega berkhianat, Akankah aku membiarkan Sue, Er dan Ayah tetap tinggal di Pulau Naga Ilahi? Yezong menghela nafas. Kemudian apa yang kamu lakukan? Wajah Li Qi Yang penuh kecurigaan. Masalah ini, Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, Ini karena perasaan pribadi antara guru dan Longzun. Yezong langsung memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Perasaan pribadi. Li Qi Yang tertegun dan berkata dengan heran, Tuan Istana, Mungkinkah rumor itu benar? Kamu dan Longzun. Uhuk-uhuk. Yezong terbatuk kering dan menggelengkan kepalanya, Tidak perlu mengungkit masa lalu lagi. Jadi begitu. Li Qi Yang tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang juga menatap Yezong dengan heran dan berkata, Tuan, Anda mengetahuinya begitu cepat. Sangat cepat. Yezong menggelengkan kepalanya dan berkata, Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu di kastil. Itu benar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya, Meskipun baru setengah bulan berlalu di luar, Lebih dari 15.000 tahun telah berlalu di dalam kastil. Jika dia masih tidak bisa menemukan jawabannya setelah lebih dari 15.000 tahun, Maka dia benar-benar tidak punya harapan. Lebih dari 10.000 tahun. Apa artinya ini? Li Qi Yang menatap mereka berdua dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Itu berarti aku memiliki susunan waktu yang lebih kuat daripada Pulau Naga Ilahi. Lebih kuat dari Pulau Naga Ilahi. Li Qi Yang tercengang. Ya. 1.000 tahun dalam sehari. Qin Fei Yang mengangguk. Mustahil. Li Qi Yang tercengang. Susunan waktu 500 tahun milik Pulau Naga Ilahi sudah cukup mengejutkan, Tetapi sekarang Qin Fei Yang berkata bahwa ia masih memiliki susunan waktu 1.000 tahun. Monster macam apa ini? Qin Fei Yang menatap Ye Zong dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda terus merekonstruksi tubuh dan jiwa ilahi Anda. Ye Zong mengangguk dan menatap Li Qi Yang, Jangan membuat keputusan karena orang tua ini. Ikuti kata hati dan niat awalmu sendiri. Oke. Li Qi Yang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Ye Zong menghilang. Li Qi Yang menatap Qin Fei Yang dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Meskipun Qin Fei Yang mengatakannya dengan jelas, maknanya sudah sangat jelas. Dia ingin dia mengkhianati Klan Naga. Tetapi, harga dari mengkhianati Naga tidak terbayangkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa kembali dulu dan memikirkannya. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu Longsun? Li Qi Yang mengerutkan kening. Jika Anda meragukan seseorang, jangan gunakan dia. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu cukup berani. Li Qi Yang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Kapan kamu datang ke Pulau Naga Ilahi? Apa tujuanmu datang ke Pulau Naga Ilahi? Pada hari kau membunuh dalam perjalananmu ke utara. Dan pada saat itu, Qin Fei Yang yang kau lihat bukanlah aku. Dia adalah salah satu bawahanku yang menyamar. Kata Qin Fei Yang. Bukan kamu. Li Qi Yang tercengang. Sebenarnya sangat sederhana. Aku meminta bawahanku untuk berpura-pura menjadi diriku dan muncul di hadapanmu. Sedangkan aku sendiri, aku berbaur dengan para murid Istana Dewa Naga dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki Pulau Naga Suci. Mengenai alasan mengapa aku mengambil risiko untuk masuk, aku yakin tidak sulit bagimu untuk menebaknya. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitulah adanya. Kau benar-benar hebat. Kau benar-benar menyembunyikannya dari semua orang. Li Qi Yang menggelengkan kepalanya. Pikiran anak ini terlalu menakutkan. Dia bertanya, apakah alasanmu memasuki Pulau Naga Ilahi adalah untuk Yesue Erdan yang lainnya? Ya. Yesue Erdan Patuayai adalah saudara guru. Aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan kepala Master Pavilion juga sekarang menjadi bawahanku. Aku jelas tidak bisa mengabaikan hidup dan matinya. Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih. Itu adalah disk Ribeng Mery yang akan diplenjutkan. Hali-biliti, Terima kasih. Terima kasih.